Setelah cahaya menyilaukan menghilang, tempat Feng Hao berada sudah berantakan. Seolah-olah sebuah meteorit menghantam bumi. Sosok Feng Hao berdiri seperti lembing. Tangan kanannya masih terangkat, dan ekspresinya tenang. Di depannya ada kepala seekor banteng dewa yang sebesar bukit. Pada saat ini, banteng dewa itu sepertinya mengalami luka serius, dan ada darah yang menetes dari lubang hidungnya yang tebal. Di belakang Feng Hao adalah kecantikan berkaki panjang Jin Jing, yang menutupi telinganya dan setengah jongkok, menggigil. Di bawah perlindungan Feng Hao, Jin Jing tidak terluka oleh setan banteng. Sebaliknya, iblis banteng yang menggunakan teknik Raja Iblislah yang terluka parah. Namun, setelah secara pribadi merasakan dampak yang menghancurkan dunia, hatinya hampir hancur dan dia merasa ngeri. Ada ketakutan dan kepanikan yang mendalam di mata indahnya. Mengapa? Ada kebingungan di kedalaman mata Jin Jing. Melihat pemandangan reruntuhan yang tampak seperti medan perang kiamat, jejak ketakutan diam-diam muncul dari lubuk hatinya. Kekuatan ini sudah melampaui pemahamannya. Sebelumnya, dia sangat yakin bahwa dengan batasan hukum di bumi, kekuatan sebesar itu tidak mungkin muncul. Namun ketika kenyataan benar-benar terjadi, pemahaman masa lalunya menjadi pucat dan konyol. Ternyata banyak hal yang tidak seperti yang dia pikirkan. Melenguh. Iblis banteng itu meratap, lalu tubuhnya yang seperti bukit bergemuruh dan mundur. Kemudian, anggota tubuhnya lemas dan setengah berlutut di tanah. Jin Jing melihat pemandangan ini dengan ngeri. Dia takut akan kekuatan Feng Hao dari lubuk hatinya. Setelah mengetahui bahwa kakaknya Jin Xin telah ditangkap oleh Feng Hao di Tibet, dia ragu-ragu lagi dan lagi sebelum memutuskan berangkat ke klan Jin untuk menekan Feng Hao. Dari kekuatan yang disimpulkan dari video tersebut, Jin Jing percaya bahwa dia dapat mencapai penindasan mutlak. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao di Tibet hanyalah setetes air di ember. Apakah ini kekuatan Tuhan Allah? Bahkan jika budidayanya ditekan, bahkan kartu truf banteng tua pun dapat dengan mudah hancur. Saat ini, kepala raja iblis banteng masih pusing. Saat tubuhnya bergetar hebat, dia sekali lagi berubah menjadi manusia. Dia telanjang, hanya menyisakan pakaian dalam bermotif macan tutul. Ada noda darah di antara alisnya, dan tengkoraknya hampir retak karena pukulan Feng Hao. Perlu dicatat bahwa dia adalah raja monster di dunia segudang. Bahkan jika budidayanya ditekan sepersepuluh ribu, tubuhnya tetaplah raja monster. Namun, tubuh sekuat itu hampir dihancurkan oleh Feng Hao. Raja iblis banteng tidak lagi marah pada saat ini. Dia hanya menatap Jin Jing, yang berada di belakang Feng Hao, dan masih ada rasa dingin yang pekat di kedalaman matanya. Hah! Raja iblis banteng menatap Jin Jing dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, demi Feng Hao, aku tidak akan merendahkan diriku ke level wanita sepertimu untuk saat ini. Tetapi jika kamu menyinggung banteng tua selanjutnya waktu, bahkan jika Feng Hao muncul, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Jin Jing tidak mengatakan apapun. Hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Itu berantakan seperti bola pasta. Kamu seharusnya tidak datang ke bumi. Feng Hao memelototi raja iblis banteng. Melihat lingkungan yang sunyi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini benar-benar masalah yang menyusahkan. Dia bergumam dengan suara rendah, saya benar-benar tidak tahu apakah membawanya serta merupakan suatu berkah atau kutukan. Tapi jika aku di sini, aku masih bisa menekannya. Namun jika saya tidak ada di sini, bukankah dia akan menjungkir balikkan bumi? Saat Feng Hao memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa pilihannya tidak salah. Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa tidak khawatir tentang bola kecil. Setelah berpisah dari Tibet, sepertinya tidak ada jejak little ball. Bahkan ketika iblis besar seperti raja iblis banteng datang, sebagai dewa binatang, dia sebenarnya tidak muncul. Ini terlalu sulit dipercaya. Dia benar-benar tidak tahu apa niatnya terhadap selebriti internet bermata empat itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salah wanita ini. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Raja iblis banteng memalingkan wajahnya. Dia tidak berpikir dia salah. Raja iblis tidak bisa ditindas. Aku, Aku pikir kalian berdua hanyalah mutan. Siapa yang tahu bahwa salah satu dari kalian adalah Feng Hao yang terkenal, dan yang lainnya adalah iblis besar luar angkasa yang baru saja tiba di bumi. Jin Jing tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Setelah menyaksikan metode Feng Hao dan Raja iblis banteng, dia menyingkirkan kesombongannya yang dingin. Hah. Setelah mendengar Jin Jing mengaku kalah, kemarahan Raja iblis banteng jelas meredah. Karena kamu adalah anggota keluarga Jin Kultifator Kuno, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan masalah ini di sini? Feng Hao melihat sekelilingnya dengan sakit kepala. Pegunungan di sekitarnya sudah rata, dan jalan raya nasional pada dasarnya tidak berguna. Jika mereka ingin membangunnya kembali, mereka tidak akan bisa memulainya tanpa beberapa ratus juta. Tentu saja, jika pejabat Huaxia membutuhkan uang, kirimkan saja pesan kepada saya. Feng Hao menambahkan kalimat lain. Dia tidak ingin melawan pejabat Huaxia. Apalagi yang merusak jalan raya itu adalah banteng tua. Sebagai wali sementara banteng tua, kompensasi diperlukan. Apakah menurut Anda negara ini membutuhkan uang Anda? Serahkan masalah ini padaku. Pokoknya, itu dimulai karena aku. Jin Jing melirik Feng Hao, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan ditinggalkan sendirian, selangkah demi selangkah. Mobil mewahnya telah menjadi tumpukan besi tua setelah Feng Hao dan iblis banteng bersentuhan satu sama lain. Itu tidak bisa mengantarnya ke Gunung Hua. Perjalanan menuju Gunung Hua dari sini masih panjang. Bahkan jika dia menggunakan metode kultivasi untuk bergegas ke sana, itu masih membutuhkan waktu yang lama. Saat Jin Jing sangat tertekan, sayap burung vermilion di punggung Feng Hao telah menyebar, dan dia dengan lembut mendarat di samping Jin Jing. Ayo pergi. Sebelumnya, Sun Feng Mu memberiku tumpangan dan banteng tua. Lagi pula, itu sedang dalam perjalanan. Feng Hao mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar Jin Jing memegang lengannya. Aku akan memberimu uang. Wajah Jin Jing sedikit merah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangan rampingnya yang sangat ingin dipegang oleh banyak petani dan elit bisnis. Lalu, dia ditarik ke langit oleh Feng Hao. Feng Hao, kamu tidak bisa melakukan ini. Gadis ini baru saja meminta kita turun dari mobil. Sekarang, kamu tidak hanya membantunya menggertak banteng tua, tapi kamu juga membawanya ke Gunung Hua. Apa yang harus aku lakukan? Raja Iblis Banteng berlari ke tanah dan meraung. Saat ini, dia merasa sangat bersalah. Tampaknya Feng Hao, dewa utama dunia tanpa batas, tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Uhuk-uhuk. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Iblis Banteng, wajahnya juga menjadi sedikit merah. Jika Jin Jing tidak memiliki wajah dan kepribadian yang sama dengan istrinya, Huang Fu Shuang, dia tidak akan menghentikan banteng tua. Kali ini, aku berhutang budi padamu. Feng Hao juga merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dengan Raja Iblis Banteng. Tampaknya menindas Raja Iblis dari dunia alternatif yang mengikutinya bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh dewa utama. Bagus. Feng Hao, ini yang kamu katakan. Seorang pria menepati janjinya. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, banteng tua ini akan berkeliling dunia mengatakan hal-hal buruk tentang Anda dan mencoreng nama Anda. Ketika Raja Iblis Banteng mendengar kata-kata Feng Hao, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Matanya tiba-tiba melebar, dan dia menganggup berulang kali. Sedikit ekstasi muncul di kedalaman matanya. Bantuan dewa utama sungguh tak ternilai harganya. Bagi banteng tua, jika dia bisa menukarkannya dengan bantuan dewa utama, maka itu layak untuk dipukul kepalanya dua kali lagi. 3102 Feng Hao terbang di langit bersama Jinjing. Mereka sudah berada pada ketinggian yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Raja Iblis Banteng, sebaliknya, berjalan melewati hutan. Dia juga tidak lambat. Dua jam kemudian, Feng Hao mendarat bersama Jinjing. Tidak lama kemudian, Raja Iblis Banteng bergegas mendekat, terengah-engah. Dia menopang kakinya dengan tangan dan menggosoknya dengan lembut. Dahinya sudah berkeringat. Setelah budidayanya ditekan oleh bumi, sangat jarang dia bisa mengamuk selama dua jam. Itu juga karena tubuhnya yang kuat. Tapi jika dia terus mengamuk, dia mungkin tidak bisa bertahan. Ini sudah menjadi batasnya. Di mana ini? Untuk saat ini, Raja Iblis Banteng tidak tahu apa-apa tentang bumi. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Biarkan dia memberi tahumu. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia tidak yakin apakah ini adalah wilayah Klan Jin, tapi dia merasakan aura Blackie. Itulah sebabnya dia turun. Jinjing masih sok. Bahkan sebagai penggarap inti emas, ini adalah pertama kalinya dia terbang di ketinggian 10 ribu meter. Dia melihat pemandangan di sekitarnya dan berkata dengan ragu, seharusnya itu. Lokasi kediaman surgawi keluarga Jin ku. Lucu sekali. Kamu bahkan tidak bisa menemukan lokasi keluargamu sendiri. Raja Iblis Banteng tidak lupa mengejek. Feng Hao terdiam. Saya. Jinjing terdiam. Raja Iblis Banteng benar. Dia tidak mengetahui secara spesifik lokasi keluarga Jin kuno karena dia telah diusir dari keluarga tersebut sejak dia masih kecil. Dia mencapai levelnya saat ini secara kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Jin. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku dapat menemukan pintu masuknya. Jinjing menyentuh cincin safir di jari manis tangan kirinya dengan tangan kanannya. Dengan sekejap, Liontin Gyok kecil berbentuk berlian muncul di telapak tangannya. Dia memegangnya dengan ringan dan cahaya kemasan keluar dari Liontin Gyok. Itu seperti sinar inframerah yang memandu jalan. Yang menakjubkan adalah cahaya kemasan itu bisa berputar dan menghindari pepohonan dan gunung yang tidak bisa dilewati. Ini memang keluarga Jin kuno tingkat bumi. Pintu masuknya ada di depan. Jinjing menghela nafas lega. Dia mengikuti cahaya kemasan di jalan dan sesekali menoleh untuk melihat Feng Hao. Jantungnya berdebar kencang. Feng Hao memang bisa dianggap sempurna. Tidak hanya kekuatannya yang tak tertandingi, penampilannya juga luar biasa. Kulitnya seperti batu gyok dan temperamennya sangat menarik. Tampaknya itu adalah persona alam. Feng Hao, Jinjing, dan Raja Iblis Banteng mengikuti cahaya tersebut. Setelah beberapa ratus meter, mereka menemui sedikit masalah. Saat ini, keamanan keluarga Jin sangat ketat. Bahkan ada tentara yang ditempatkan di sini. Truk militer masuk, dan ada tiga atau empat teng. Sebuah tenda tidak jauh dari situ dijaga ketat, dan terdengar suara peralatan elektronik bekerja di dalamnya. Itu jelas merupakan pusat komando sementara. Jinjing sepertinya telah melihat keraguan Feng Hao dan berkata, kota kuno keluarga Cheng telah terungkap. Militer telah melakukan intervensi langsung dan melarang orang biasa mendekat. Keluarga Jin kami adalah salah satu dari delapan keluarga kuno Huaxia dan memiliki hubungan dekat dengan militer. Selama tetua keluarga menelepon, akan ada pasukan yang ditempatkan di sana. Hal-hal ini tidak bisa menghentikanku. Feng Hao mengerti. Jelas sekali, kejadian di Tibet telah menyebabkan keluarga Jin waspada, dan mereka ingin menghentikannya datang. Jinjing menghela nafas. Tetapi mereka tidak mengetahui kekuatanmu. Bahkan jika itu aku, jika aku harus menghadapi pasukan yang terlatih, aku juga akan dikalahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemajuan pemerintahan Huaxia, kami para kultifator semakin melemah. Itu bagus. Lagi pula, tidak semua orang di bumi bisa berkultifasi. Jika tidak ada orang yang melindungi manusia biasa, bukankah kalian para kultifator dapat melakukan apapun yang kalian inginkan? Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Jinjing terdiam. Di masa lalu, ketika dinasti Huaxia berubah, sebagian besar diam-diam didukung oleh keluarga petani dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Pada saat itu, keluarga kultifator berada di atas negara, dan bahkan ada guru kerajaan di istana. Kenyataannya, mereka sangat bergensi, mengawasi dunia. Namun kini, jika keluarga penggarap berani campur tangan di bidang militer dan politik, mereka akan langsung diratakan. Ini adalah keuntungan negara. Siapa ini? Tiba-tiba, tentara yang berpatroli memperhatikan Feng Hao dan dua lainnya. Delapan tentara berseragam kamuflase mengarahkan senjata ke arah mereka. Pada saat yang sama, semua pasukan sementara yang ditempatkan di luar kediaman keluarga Jin Kuno disiagakan. Mereka dipersenjatai lengkap, tank dan peluncur roket siap. Pada saat kritis ini, orang yang memasuki hutan lebat bukanlah orang biasa. Mereka tidak bisa gegabuh. Saya dari keluarga Jin Kuno. Ini adalah identitas saya. Jinjing menunjukkan Liontin Gio kecil berbentuk berlian. Seorang pria parubaya berpangkat kolonel berjalan mendekat. Dia melepas kacamata hitamnya dan memandang Jinjing, Feng Hao, dan Raja Iblis Banteng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kediaman keluarga Jin Kuno telah disegel. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Kami hanya bisa membiarkan mereka pergi setelah masalah ini selesai. Mata sang kolonel berhenti pada Jinjing, dan ada beberapa sinar cahaya di kedalaman matanya. Apa yang terjadi di dalam? Feng Hao samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Pasukan yang ditempatkan di sini mungkin tidak sesederhana menjaga kediaman keluarga Jin. Jika tidak, bahkan keluarga Jin pun tidak akan diizinkan masuk. Karena Xiao Hei belum muncul, dia curiga keluarga Jin akan melakukan sesuatu padanya. Apakah menurutmu kamu berhak berbicara di sini? Kolonel mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menempelkannya ke dahi Feng Hao. Dia berkata dengan sengit, Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Enyahlah, atau aku akan menembakmu. Retakan. Feng Hao langsung bergerak. Pistol itu berubah bentuk karena cengkeramannya dan kemudian berubah menjadi potongan logam. Dia menendang kolonel parubaya itu dan mengirimnya terbang lebih dari 100 meter jauhnya. Dia meringkuk di tanah dan terus muntah. Bos. Ketika tentara lain berseragam kamuflase melihat pemandangan ini, mereka menembakkan senapan mesin mereka ke arah Feng Hao dengan panik. Tentara bayaran. Feng Hao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seragam kamuflase prajurit ini tidak memiliki nomor militer Huaxia. Itu lebih mirip seragam kamuflase yang dia bunuh sebelumnya. Mereka adalah tentara bayaran. Iya-iya-iya. Ratusan dan ribuan peluru ditembakkan ke Feng Hao, tetapi tidak ada suara peluru yang menembus daging. Karena kamu bukan tentara tapi tentara bayaran, maka jangan salahkan aku. Feng Hao tidak memiliki kesan yang baik terhadap organisasi tentara bayaran. Dia membuka jari-jarinya dan peluru yang tak terhitung jumlahnya yang dia tangkap memantul kembali. Of. 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 Eh. Tak satu pun dari tentara bayaran yang menembak selamat. Mereka semua ditembak di dahi dan dibunuh. Mata indah Jin Jing terbuka lebar. Bahkan dia tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Paling tidak, dia harus tetap menggunakan seni spiritualnya. Tubuh Feng Hao terlalu kuat. Dia praktis kebal. Tiger Roar Golden Bell Shield dan Dragon Roar Iron Skin terlalu lemah. Monster, monster. Ya Tuhan, ini. Banyak tentara bayaran yang begitu ketakutan hingga mereka kencing di celana. Pemimpin tentara bayaran yang ditendang bangkit dan meraung, tembak dan ledakkan dia. Astaga. Astaga. Artileri dan Teng Lapis Baja menembak pada saat bersamaan. Target mereka bukan hanya Feng Hao. Bahkan Jin Jing dan Raja Iblis Banteng menjadi sasarannya. Keluarga Jin telah mengecewakanku. Mereka sebenarnya menyewa tentara bayaran. Dari mana datangnya Teng Lapis Baja dan senjata ini? Klan Elder, apakah Anda berencana untuk dimusnahkan? Jin Jing juga menyadari ada yang tidak beres. Militer Tiongkok telah mengambil tindakan dan melepaskan masal tersebut. Mereka tidak akan melakukan apapun tanpa perintah. Namun, pria parubaya dan pakaian kamuflase itu lebih mirip gaya tentara bayaran. Mereka akan melepaskan tembakan dan membunuh jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Klan Budidaya Kuno bekerja sama dengan tentara bayaran dan memobilisasi Teng Lapis Baja dan senjata pemusnah masal ini. Jika hal ini diketahui, seluruh klan mereka akan dimusnahkan. Wajah Jin Jing pucat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika peluru artileri ditembakkan ke arahnya. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator inti emas, dia tidak berbeda dengan manusia fana ketika pikirannya sedang kacau. Sekelompok semut yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Mereka pasti lelah hidup untuk menyerang Banteng Tua ini. Raja Iblis Banteng hanya khawatir dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia mengambil peluru artileri dan melemparkannya kembali. Bang! Sebuah Teng Lapis Baja terkena serangan. Jejaknya rusak, dan asap hitam keluar. Hal ini cukup menarik. Mata Banteng Tua itu berbinar. Seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Dia mulai mencegat peluru artileri dengan gila-gilaan dan menggunakan Teng sebagai sasaran. Adapun Feng Hao, seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni. Gambar ilusi naga hijau muncul di belakangnya, dan dia menghilang. Dia muncul di depan Jin Jing dengan kecepatan ilusi dan menghancurkan peluru artileri dengan sebuah pukulan. Beri aku liontin giyoknya. Aku serahkan ini padamu dan Banteng Tua ini. Ekspresi Feng Hao sangat jelek. Jika Xiao Hei kehilangan sehelai rambut pun, dia pasti akan mengubur seluruh keluarga Jin. Jin Jing kaget dengan pemandangan di depannya. Dia tanpa sadar menyerahkan liontin giyok itu kepada Feng Hao. Kemudian, dia sadar, dan matanya yang indah dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa Feng Hao pasti ingin pergi ke gua surga yang diberkati keluarga Jin setelah mengambil liontin batu giyok. Ya Tuhan, apakah tetua klan itu gila? Dia bahkan berani menangkap naga hitam itu. Jin Jing mengerutkan kening. Dia samar-samar menebak mengapa tetua keluarga Jin mempekerjakan tentara bayaran dan bukan tentara resmi. Jelas sekali dia punya motif tersembunyi. 3.103 He hei, menarik. Langit tidak mengizinkanmu berkultivasi, tetapi memberimu kecerdasan yang luar biasa. Hal-hal ini tidak lemah lagi. Sapi tua sangat bersemangat. Sebagai anggota ras iblis, tubuh fisiknya sudah sangat kuat. Dia mengirim bom kemana-mana dan tentara bayaran sangat ketakutan. Sebagai organisasi tentara bayaran tertinggi di Asia, organisasi tentara bayaran Serigala Darah telah membunuh mutan dan pembudidaya dari Huaxia sebelumnya. Mereka tahu bahwa orang-orang ini memiliki tubuh yang fana dan tidak dapat memblokir serangan senjata api. Namun, Feng Hao dan sapi tua telah memperluas wawasan mereka. Saat ini, hati mereka bergetar. Ketika pemimpin tentara bayaran yang terluka parah melihat bahwa semua saudaranya telah meninggal, wajahnya menjadi sangat pucat. Peralatan yang telah mereka bayar mahal untuk mendapatkannya semuanya telah hancur. Dalam sekejap mata, organisasi tentara bayaran Serigala Darah telah kembali ke keadaan semula. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Dia membenci tetua klanjin karena tidak memberitahunya bahwa lawan yang mereka provokasi akan sangat menakutkan. Kini, sapi tua yang telah menjelma menjadi manusia masih memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Tubuh fisiknya menolak peluru meriam. Setelah dia mengangkat teng dengan tangan kosong dan menghancurkan pemimpin tentara bayaran itu sampai mati, pertempuran akhirnya berakhir. Orang ini. Mata indah Jin Jing dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh fisik seseorang mencapai titik di mana ia bisa menahan peluru meriam. Meskipun para kultifator juga bisa melakukan ini, mereka harus mengandalkan teknik budidaya. Sapi tua itu seperti hulk di film. Dampak visual yang kuat membuat darah Jin Jing mendidih. Sayangnya, semua tentara bayaran sudah mati dan dia tidak punya kesempatan untuk menyerang. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Dia mengejar Feng Hao. Sapi tua melihat kekacauan di sekitarnya dan bau mesiu memenuhi sekelilingnya. Dia tersenyum dan sebatang cerutu muncul di tangannya. Dia menyalakannya dan mulai merokok. Sekelompok masa, itu tidak cukup memuaskan. Sapi tua menghela nafas pelan. Dia ingin melanjutkan. Ketika dia melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia kembali sadar. Dia berjalan maju dan mengejar Lin Fan dengan cerutu di mulutnya. Tidak jauh dari pertempuran, ada sebuah kolam di depan tempat jejak kaki Feng Hao menghilang. Kolam itu begitu jernih hingga dasarnya bisa terlihat. Kita terlambat. Feng Hao telah memasuki klan Jin. Sayang sekali aku tidak memiliki tokennya, jadi aku tidak bisa masuk. Jin Jing berkata dengan lembut. Dia bingung saat ini. Dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap keluarga Jin, tetapi adik laki-lakinya, Jin Xin, adalah seorang jenius tersembunyi dari keluarga Jin. Dia khawatir terjadi sesuatu pada kakaknya. Adapun tetua keluarga Jin, hanya ada rasa dingin di matanya. Apakah dia meninggal atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tunggu saja, Feng Hao akan menghancurkan penghalang klan Jinmu sebentar lagi. Saat itu, hubungannya dengan Jin Jing tidak lagi sekaku dulu. Namun, mereka tidak begitu akrab satu sama lain. Sementara Jin Jing dan sapi tua tidak berdaya, ada pemandangan berbeda di tanah terberkati klan Jin. Feng Hao memegang token di tangannya dan mengaktifkan kemampuan bawaannya, Vermilion Birdwings. Dia diam-diam melayang di penghalang keluarga Jin. Di bawahnya adalah para penggarap keluarga Jin. Mereka siap berperang, jumlahnya lebih dari seribu. Saat itulah, mereka membentuk formasi. Seolah-olah mereka telah meramalkan bahwa Feng Hao akan datang. Setelah formasi terbentuk, formasi itu beresonansi satu sama lain dan memancarkan kekuatan yang kuat. Ekspresi Feng Hao acuh tak acuh. Dia mengagumi bumi waksia karena melahirkan peradaban budidaya surgawi. Apalagi saat formasi keluarga Jin diaktifkan, terlihat megah. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan kuno di distrik Hua, fondasi mereka sangat dalam. Di mana kakakmu? Minta dia keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Ekspresi Feng Hao dingin. Dia sangat khawatir dengan situasi Little Black saat ini. Dilihat dari formasi keluarga Jin, mereka pasti sudah siap. Mungkin, Little Black telah ditekan oleh mereka menggunakan metode khusus. Kalau tidak, dia akan muncul tetapi hitam kecil tidak. Feng Hao, kamu memang sombong, tapi hanya itu yang bisa kamu lakukan. Hari ini, kamu akan mati di sini. Kamu adalah orang pertama yang berani mengatakan bahwa kamu ingin mengambil metode budidaya surgawi dari keluarga Jin. Tapi tahukah kamu bahwa sejak kamu mengatakan itu, kamu sudah ditakdirkan untuk menemui kematianmu. Keluarga Jin Kuno tidak boleh diganggu. Orang-orang tua yang bertanggung jawab atas inti formasi sangat arogan. Mereka mengangkat kepala dan menatap Feng Hao dengan tatapan berapi-api. Namun, saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Serahkan metode budidaya surgawi Anda. Salah satu tetua sangat arogan. Dia sepertinya tertarik dengan kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao. Misalnya, sepasang vermilion bertuing setelah menggodanya. Ha, gelombang. Feng Hao tiba-tiba tertawa. Tawanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sekelompok katak di dasar sumur berani berbicara omong kosong di hadapannya. Mereka pasti bosan hidup. Apa yang Anda tertawakan? Tetua itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Saya menertawakan betapa naifnya kalian semua. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ribuan orang ini dapat menghentikan saya? Feng Hao turun dari langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melacaknya. Saat berikutnya, dia sudah muncul di depan lelaki tua itu. Tangan kanannya sudah melingkari leher orang tua itu. Jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, dia bisa membunuh orang ini. Tetua klanjin merinding di sekujur tubuhnya. Matanya yang suram dipenuhi ketakutan. Kecepatan Feng Hao sangat cepat. Bahkan bisa menghindari persepsi dan perasaan spiritual para kultifator seperti mereka. Tetua itu terkejut dan memaksakan senyum. Feng Hao, tidak perlu bertarung sampai mati dengan klanjin. Biarkan aku pergi dan kita bisa bicara. Feng Hao, aku sarankan kamu melepaskan tetua kami. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa kuburan. Teriak seorang kultifator klanjin. Mati. Retakan. Siapa sangka begitu penggarap klanjin selesai berbicara, Feng Hao akan mematahkan leher sesepu itu. Sial, kamu menyakitiku. Sebelum tetua itu meninggal, dia menatap penggarap klanjin dengan kebencian. Adegan tak terduga dan tak terbayangkan ini menyebabkan suara anggota keluarga jin tercekat di tenggorokan, tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Adapun penggarap dari klanjin yang mengancam Feng Hao, wajahnya pucat pasi dan dia harus menanggung kemarahan banyak orang. Dia tidak berpikir bahwa Feng Hao tidak akan bermain sesuai aturan. Mengaum. Tiba-tiba, jauh di dalam surga klanjin, seekor nagam raung. Raungan itu dipenuhi amarah dan kekerasan, seolah-olah menahan semacam rasa sakit. Hitam. Mata Feng Hao memerah. Dia tidak mempedulikan hal lain dan berlari menuju surga klanjin seperti angin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia sudah memutuskan bahwa jika Little Black dirugikan dengan cara apapun, klanjin harus dikuburkan bersamanya. Gemuruh. Saat Feng Hao semakin dekat, dia akhirnya melihat alasan mengapa Blackie begitu kejam. Ada genangan guntur, petir terus-menerus berjatuhan dari langit, membombardir Blackie. Mata Feng Hao memerah dan dia hampir mengamuk. Keempat cakar naga Blackie dirantai dengan rantai tebal dan tubuhnya dipenuhi banyak noda darah. Dibatasi oleh hukum bumi, Blackie memang kuat, tapi dia tidak jauh berbeda dengan Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng tidak menggunakan kartu trufnya, tapi dia sepertinya mampu melawan Jin Jing, yang berada di tahap inti emas. Tentu saja, klanjin pasti mempunyai seseorang yang bisa mengawasi Blackie. Hitam. Feng Hao mengepalkan tangannya erat-erat dan bergegas menuju Lightning Pool dengan mata merah. Kemunculannya juga menyebabkan Blackie menjadi semakin beringas. Mata naganya awalnya sebening air, tapi sekarang digantikan oleh rasa sakit dan kecemasan. Retakan. Begitu Feng Hao mengambil setengah langkah ke dalam kolam guntur, guntur di langit mulai turun dan mengenai tubuh Feng Hao. Namun, tubuh Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Kekuatan supernaturalnya, kura-kura hitam, memberinya pertahanan yang hampir tak terkalahkan. Di belakangnya, ada seekor kura-kura hitam yang samar-samar. Ketika petir ilahi menyambar tubuhnya, hal itu tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Saat Feng Hao terus masuk lebih dalam, pemboman guntur ilahi menjadi semakin intens. Sepertinya ada seseorang di balik layar yang mengendalikan semua ini. Aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, terdengar suara yang penuh perubahan dan menghilang dari kedalaman kolam guntur. Mata Feng Hao menyipit. Dia melihat seorang lelaki tua berpakaian putih di atas altar kuno. Itu adalah lelaki tua yang sangat kurus, seolah vitalitasnya telah terputus sepenuhnya. Tapi sekarang ada sejumlah besar energi kehidupan yang perlahan mengalir ke tubuhnya dari pola khusus di altar. Kamu pantas mati. Mata Feng Hao memerah dan dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya yang mengerikan. Orang tua ini mencuri vitalitas Blackie untuk memperpanjang hidupnya. Pochi. Sayap burung vermilion terbentang dan bayangan naga Azure mengikuti. Kecepatan Feng Hao telah mencapai puncaknya. Lengan kilinnya muncul dan dia menginjak dengan satu kaki. Seluruh kumpulan guntur berguncang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak dia datang ke bumi. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Cedera Blackie bagaikan sebila pisau tajam yang menusuk jantungnya. Hubungannya dengan Blackie dan Little Ball bukanlah hubungan tuan dan hewan peliharaan. Sebaliknya, mereka adalah mitra yang telah menemaninya selama bertahun-tahun dan sangat diperlukan dalam hidupnya. Namun lelaki tua di hadapannya ini berani mencuri vitalitas Blackie. Ini tidak berbeda dengan menyentuh skala kebalikannya. Sungguh kecepatan yang cepat, pertahanan fisik yang tidak takut pada guntur ilahi, dan kekuatan yang sangat kuat. Tubuhmu sempurna. Hari ini, kamu akan tinggal dan menjadi tubuh baruku. 3104. Haha, Feng Hao ini sungguh sombong. Dia berani memasuki kolam guntur. Itu bukan kolam guntur biasa. Legenda mengatakan bahwa naga dapat mengendalikan awan dan hujan. Mereka juga memakan guntur dan kilat. Naga hitam ini tertarik oleh guntur dan kilat di kolam guntur. Namun, ia tidak mengetahui bahwa ini bukanlah guntur biasa. Itu benar. Nenek Moyang menghabiskan lebih dari seribu tahun untuk menyiapkan arai guntur ini. Formasi 9 Guntur Yin Extreme ini berisi hukum langit dan bumi. Kelihatannya seperti guntur ilahi, namun sebenarnya guntur yinlah yang dapat membakar jiwa dan daging. Dikombinasikan dengan sembilan rantai meteorik ilahi, bahkan naga guntur yang legendaris pun harus menderita keluhan. Jauh dari sana, banyak anggota klan jin melihat pemandangan ini. Saat mereka terkekeh, ada rasa antisipasi yang kuat. Jika Feng Hao meninggal di klan jin, maka dengan metode leluhur, dia akan mengambil sayap burung vermilion milik Feng Hao dan mencuri tekniknya. Hanya masalah waktu sebelum klan jin menjadi klan nomor satu. Di saat yang sama, ekspresi lelaki tua itu agak bersemangat. Menghadapi Feng Hao, yang sedang bergegas dari langit, dia mengangkat lengannya, mengulurkan tangannya, dan berteriak, Pedang, ayo! Berdengung! Seketika, tanah di dalam kolam guntur terbuka. Sinar petir menyambar dan mengungkapkan bentuk sebenarnya dari pedang King Feng. Pedang itu penuh dengan ukiran yang rumit dan misterius serta kilat yang samar-samar terlihat. Saat tetua itu mengambil alih pedangnya, Feng Hao juga muncul di atas altar. Dia mengulurkan lengan kilinnya dan meninju kepala orang tua itu. Mati! Ekspresi Feng Hao sangat dingin dan hanya ada niat membunuh yang dingin di matanya. Konyol! Aku adalah pembangkit tenaga listrik tingkat lanjut dari level asli. Aku adalah leluhur klan Jin. Kamu! Orang tua itu sangat sombong. Seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada Feng Hao sama sekali. Dia dengan santai mengayunkan pedangnya. Selain energi spiritual menakjubkan yang terkandung di dalam pedang, ada juga kekuatan petir yang membuat hati orang berdebar-debar. Namun, sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Tinju Feng Hao pecah. Tidak ada sedikitpun fluktuasi kekuatan roh, tapi Tinjunya menghancurkan pedang petir. Bukan itu saja, Tinju Feng Hao sebelumnya mampu melawan kemampuan ilahi bawaan Raja Iblis Banteng, Safa Gechas. Pada saat yang sama ketika pedang roh lelaki tua itu hancur, Tinjunya mendarat di wajah lelaki tua itu. Retakan! Samar-samar terdengar suara patah tulang. Adapun leluhur tua keluarga Jin, dia terlempar ke langit karena pukulan itu dan menghilang tanpa jejak. Merasa! Adegan ini menarik perhatian para anggota klan Jin. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali. Teror tertulis di seluruh wajah mereka. Sang Patriark sebenarnya telah dikirim terbang dengan satu pukulan. Pedang petir legendaris, yang telah dipelihara dalam arai guntur sembilan ekstrim Jin selama seratus tahun, juga telah dihancurkan oleh pukulan Feng Hao. Ya Tuhan! Dari mana asal orang ini? Mungkinkah dia seorang dewa? Leluhur tua sudah mati? Tidak mungkin. Leluhur tua telah hidup selama seribu tahun. Tubuhnya telah dipelihara oleh arai guntur Jin selama ratusan tahun. Tidak mungkin leluhur tua. Kemana dia pergi? Para anggota klan Jin gemetar saat mereka berbicara. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Leluhur tua yang tak terkalahkan di hati mereka sebenarnya telah menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, Feng Hao membuka sayap Vermilion Bird-nya dan melangkah ke dalam kolam petir. Arai guntur Jin menghantam tubuhnya, tetapi tidak meninggalkan bekas. Feng Hao samar-samar bisa merasakan bahwa Arai guntur Jin memiliki kemampuan untuk menyerang jiwa. Namun, kekuatan serangannya tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia meninju sembilan kali berturut-turut, menghancurkan sembilan rantai besi meteorik. Tanpa pasokan energi dari lightning pool, rantai besi meteorik hancur. Akhirnya, dia meninju tanah dari genangan petir. Kekuatan satu pukulan mengguncang seluruh tanah. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba, mempengaruhi seluruh tanah leluhur klan Jin. Di bawah kekuatan pukulan Feng Hao, apa yang disebut Arai besar sembilan guntur Jin ekstrim telah sepenuhnya dilenyapkan. Ketika tanah leluhur kolam petir runtuh, tubuh fisik Blackie perlahan mulai pulih. Blackie sekarang tampak sedikit kuyuh. Matanya dipenuhi amarah. Blackie, kamu bergabung dengan kekuatan polaritas guntur. Mengapa kamu terluka oleh Arai guntur surgawi? Blackie aman dan sehat. Feng Hao menghela nafas lega. Namun, dia sangat bingung. Blackie tidak hanya bergabung dengan kekuatan polaritas guntur, tapi dia juga memiliki kekuatan bintang dan kekuatan ruang. Tapi di bumi, dia terluka oleh guntur surgawi. Jika kabar ini tersiar, tidak ada yang akan percaya bahwa Blackie bisa terluka oleh petir. Setelah saya membawa Jin Shin kembali, saya menemukan genangan petir di ruang ini. Saya bisa merasakan kekuatan petir. Saya pikir jika saya bisa menyerap petir, saya mungkin bisa mematahkan belenggu hukum dan menggunakan bakat luar angkasaku meninggalkan bumi. Tapi aku tidak menyangka. Ini bukan petir sungguhan. Ini adalah petir yin yang hanya terlihat mengesankan. Saat aku menyerapnya sedikit, sembilan rantai mengikatku, dan petir yin yang aku serap menarik lebih banyak lagi petir yin untuk turun. Ada terlalu banyak petir yin di dalamnya, tubuhku, dan aku tidak bisa menyatukannya. Rantai ini memanfaatkan kesempatan ini untuk mengekstraksi kekuatan hidupku. Saat ini, Xiao Hei ketakutan. Jika Feng Hao tidak muncul tepat waktu, maka leluhur keluarga Jin ini mungkin telah menyedot kekuatan hidupnya hingga kering. Jika kamu tidak menelan guntur yin yang pertama, guntur yin tidak akan mampu melukaimu. Feng Hao sudah mengetahui seluk-beluk apa yang terjadi, dan sedikit banyak mengetahui kenapa Little Black terluka parah. Kuncinya tetaplah yin tander pertama yang diserap Little Black. Blackie, ingat, tidak peduli apakah kita bisa meninggalkan bumi atau tidak, kamu dan bola kecil tidak boleh menempatkan dirimu dalam bahaya. Aku akan menemukan cara untuk membawamu kembali ke benua langit bela diri. Feng Hao tahu bahwa Blackie melakukan ini untuknya. Tapi semakin dia melakukan ini, semakin dia membenci klan Jin. Aku tahu, tapi klan Jin menyakitiku. Aku ingin mereka menanggung akibatnya. Blackie sedikit menundukkan kepalanya, tapi setelah itu, matanya dipenuhi keganasan. Dia kemudian terbang menuju tanah leluhur klan Jin. Ketika klan Jin melihat Blackie terbang ke arah mereka, mereka sangat ketakutan. Naga hitam bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Tekanan yang mengerikan membuat mereka merasa isi perut mereka akan meledak. Mereka dengan cepat menggunakan segala macam teknik untuk melarikan diri. Mereka sangat ketakutan. Tinggalkan tanah leluhur, semakin jauh semakin baik. Kolam petir telah rusak dan ki spiritual tersebar. Kita bisa pergi ke dunia sekuler dan menjadi tuan. Ya, ya, ya. Bukankah manusia vana itu ingin berkultivasi. Ayo pergi dan ambil beberapa orang kaya sebagai murid kita. Lalu, kami akan menyembunyikan nama kami. Jangan biarkan naga hitam dan Feng Hao menemukan kita. Klan Jin menjadi gila. Mereka semua lari dari tanah leluhur. Para kultivator yang tidak bisa berlari cukup cepat terkena ekor naga hitam. Tulang dan tendon mereka patah. Mereka yang terkena nafas naga terbakar menjadi abu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Feng Hao menyaksikan semua ini dengan acuh-ta'acuh. Para anggota klan Jin ini berani memburu naga itu dan membahayakan Blackie. Mereka harus siap membayar dengan nyawa mereka. Kemudian, dia melihat ke gunung leluhur di tanah leluhur klan Jin dan berteriak, Jin Xin, kamu di mana? Bum-bum-bum. Suara Feng Hao seperti guntur meledak di tanah leluhur klan Jin. Pada saat yang sama, dua siluet muncul dari gunung leluhur. Mereka berhenti seratus meter dari Feng Hao. Itu adalah Jin Xin. Di sampingnya ada seorang lelaki tua yang sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya. Dia membungkuk dan tidak berani menatap mata Feng Hao. Kamu telah mengecewakanku. Awalnya, aku mengagumi bakatmu. Namun tindakanmu telah membuatmu kehilangan kesempatan besar. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Ekspresi Feng Hao acuh tak acuh. Dia dulu mengagumi bakat Jin Xin, tapi karena dia dan anggota klan Jin telah menyakiti Blackie, dia harus menanggung akibatnya. Tidak peduli siapa pihak lainnya, mereka harus membayar harganya. 3.105. Kamu tidak jauh lebih tua dariku. Mengapa kamu harus memberiku kesempatan dan tidak membiarkan aku memperjuangkannya sendiri? Itu hanya seekor naga. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuhnya, mengapa saya tidak bisa membunuhnya? Menghadapi Feng Hao, Jin Xin masih memiliki kesombongan yang tidak dimiliki orang lain. Dia bahkan menanyakan pertanyaan pada Feng Hao. Haha. Feng Hao sangat marah hingga dia tertawa. Dia harus mengakui bahwa dia telah salah menilai Jin Xin. Pemuda berbakat ini, Jin Xin, memandang rendah semua orang. Dia berpikir bahwa bakatnya tidak ada bandingannya dan dia bisa meremehkan semua orang. Bahkan saat menghadapi Feng Hao, dia tetap sombong. Namun, Feng Hao tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang telah menyakitinya. Saat dia hendak menyerang, lelaki tua di samping Jin Xin tiba-tiba melangkah maju dan berlutut di depan Feng Hao. Lebih tua. Jin Xin berteriak sambil mengerutkan kening, tapi dia tidak membantu lelaki tua itu berdiri. Ekspresinya sangat tenang, seolah dia sangat setuju dengan tindakan lelaki tua itu. Feng senior, itu semua karena keserakahanku sehingga aku meminta leluhur tua untuk keluar dan membunuh naga hitamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh aku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dengan orang lain. Di jalur kultivasi, mereka yang kuat adalah masternya. Orang tua itu berlutut di tanah dan melakukan koutou berulang kali. Keributan dan ketakutan dari tanah leluhur keluarga Jin menyebabkan tubuhnya gemetar tak terkendali. Kalau begitu kamu bisa mati. Feng Hao tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan lelaki tua ini dan menendangnya. Mata lelaki tua itu membelalak tak percaya. Dia, sangat lugas. Dia membunuhku begitu saja. Sampai saat dia meninggal, lelaki tua itu tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Di jalur kultivasi, yang lemah selalu menjadi mangsa yang kuat. Saya pikir sekarang giliran saya. Jin Xin masih berdiri di sana dengan tenang. Tubuhnya tegak lurus, dan bahkan ada senyuman tipis di bibirnya. Tidak ada rasa takut atau ketidakberdayaan yang seharusnya dimiliki seseorang ketika hidupnya dalam bahaya. Siapa kamu? Melihat cibiran di wajah pemuda itu, Feng Hao samar-samar merasakan sesuatu. Tampaknya pria di depannya ini memiliki aura yang sama sekali berbeda dari Jin Xin yang dia temui di Tibet. Aura adalah sesuatu yang unik bagi para kultivator. Haha! Saat Jin Xin tertawa, tubuhnya perlahan terangkat ke udara. Dia tidak bergantung pada kekuatan eksternal untuk melonjak, dan tidak ada sedikitpun fluktuasi energi spiritual. Seolah-olah dia dilahirkan untuk terbang. Orang suci, orang suci sedang turun. Di tanah leluhur klan Jin, banyak orang berhenti melarikan diri dan menatap Jin Xin yang berada di atas kolam petir. Ekspresi mereka saleh, seolah-olah mereka adalah orang-orang beriman yang setia. Menarik! Feng Hao tidak segera bergerak. Dia memperhatikan dengan penuh minat, dan bahkan ada sedikit antisipasi di matanya. Bahkan hitam kecil, yang berada di kejauhan, berhenti menyapu area tersebut dengan panik. Mata naganya yang besar menatap Jin Xin, yang melayang di udara dengan mata tertutup. Turun! Jin Xin meraung, dan matanya tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, dua pancaran cahaya kemasan keluar dari matanya. Gemuruh! Yang paling! Dua pilar cahaya emas mengandung kekuatan yang sangat besar. Kemanapun mereka lewat, gunung leluhur akan runtuh dan batas keluarga Jin akan hancur. Pada saat ini, di pegunungan tidak jauh dari keluarga Cheng, sebuah kota raksasa yang sama anehnya muncul di depan semua orang. Itu seperti Fata Morgana, megah dan mengesankan. Ketika pilar cahaya emas menghilang dari mata Jin Xin, Feng Hao menemukan bahwa keberadaan yang tidak diketahui telah mengambil alih tubuh Jin Xin. Pada saat ini, keduanya telah mencapai kondisi perpaduan sempurna dan terus-menerus melepaskan aura yang kuat. Tampaknya ini ada hubungannya dengan turunnya orang suci yang disebutkan oleh klan Jin. Tubuh Jin Xin telah diambil alih oleh orang luar. Sudah lebih dari 20 tahun, saya akhirnya turun ke bumi. Dunia ini sangat menarik, ada sumber daya yang tak ada habisnya untuk dijarah. Sayang sekali hanya aku yang turun. Saat yang lain tiba, seluruh bimas sakti akan menjadi halaman belakang klanku. Jin Xin sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia mengjilat bibirnya, dan mata emasnya dipenuhi dengan antisipasi yang kuat. Jangan lewatkan pertunjukan menarik ini. Teman-teman, tempat yang kamu lihat sekarang seharusnya adalah wilayah klan Jin. Itu juga merupakan sarang para jenius yang muncul di wilayah Tibet dalam siaran langsung. Saat Santo Jin Xin hendak mencari bimbingan dari Feng Hao, sebuah suara yang sangat sumbang terdengar di ruang ini. Mengaum. Little Black melihat kesumber suara dan mengeluarkan raungan naga, matanya dipenuhi kegembiraan. Bahkan Feng Hao pun tercengang. Dia memandang aneh ke arah Little QQ, yang tampak seperti kucing dan anjing pada saat bersamaan. QQ kecil, apa yang kamu lakukan? QQ kecil sedang memegang tongkat selfie dengan kedua kakinya dan mengarahkan kamera pada ponsel buah ke arah dirinya sendiri. Sepertinya dia sedang menyapa seseorang. Teman-teman, apakah kamu melihatnya? Aku bilang aku akan membawamu melihat naga itu, jadi kamu pasti akan melihatnya. Sekarang, cepat gunakan tangan kecilmu yang kaya untuk mengirim hadiah. QQ kecil menyeringai ke layar, memperlihatkan ekspresinya yang sangat mengemaskan. Itu sangat mengharukan. Terima kasih atas hadiahmu, kakak. Apakah kamu ingin aku memperkenalkan pria tampan kepadamu? Saat berbicara, QQ kecil mengarahkan kamera ke Feng Hao, yang mulutnya sedikit terbuka dan wajahnya kosong. Oh, ini Feng Hao, dewa utama dari seribu dunia luas yang saya sebutkan sebelumnya. Menurut kata-kata bumi Anda, dia adalah dewa. Tentu saja, aku juga seorang dewa. Saat Little QQ berbicara, ia tidak lupa menyapa Feng Hao di kejauhan dan mengendalikan pesawat kecil untuk terbang langsung ke kepala Little Black. Kemudian, Little QQ melihat segala macam 666 muncul di layar, serta kegembiraan dari hadiah yang membuat ponsel meledak. Itu sangat membahagiakan. Menyenangkan, Feng Hao, siaran langsung ini sangat menyenangkan. Di masa depan, saya juga akan menjadi selebriti internet dan raja film. QQ kecil mengangkat kaki kecilnya dan menepuk kepala hitam kecil, lalu berkata, hitam kecil, bermainlah dengan dewa binatang ini. Mengaum. Naga hitam itu langsung setuju, tapi kemudian menatap Feng Hao dengan takut-takut. Takut Feng Hao akan marah. Pada saat ini, platform siaran langsung tempat Little QQ berada sangat populer, dan jumlah penggemarnya hampir mencapai 100 juta. Tampaknya mengejar Feng Hao, dan sebagian besar penggemar Little QQ adalah wanita. Bagaimanapun juga, QQ kecil terlalu manis. Feng Hao melihat bahwa Little QQ sebenarnya sudah lama bermain-main dengan benda ini. Jelas sekali, ia telah mempelajari keterampilan sebenarnya dari striamer backpacker sebelumnya. Berhentilah main-main dan menimbulkan masalah. Bisakah kita membiarkan mereka melihat hal-hal ini? Feng Hao memelototi Little QQ, tetapi segalanya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Hai, manusia di bumi, halo, saya adalah orang suci. Namun, di langit yang jauh, Sein Muda yang sangat sombong, Jin Xin, mengangkat tangannya dan menyambut kamera ponsel Little QQ. Dia tidak memiliki aura mendominasi yang meremehkan dunia dari sebelumnya. Bahkan orang-orang dari keluarga Jin pun tercengang. Orang suci ini, sama sekali tidak biasa. Saudara-saudara, selanjutnya, sudah waktunya bagi Feng Hao untuk menghancurkan orang suci omong kosong ini. Jika Anda ingin melihat siaran langsung yang menarik, gerakan tangan kecil Anda yang kaya dan kirimkan hadiah. QQ kecil menatap dengan dingin ke arah orang suci tampan yang dengan paksa mencuri perhatian. Dan ia juga mengetahui dari Little Black apa yang terjadi padanya. Pada saat ini, mata Little QQ terbakar amarah. Kamu mendekati kematian. Setelah mendengar kata-kata Little QQ, orang suci itu memperlihatkan ekspresi ganas dan marah dan berkata dengan suara rendah, naga hitam di bawahmu itu adalah obat kuat yang hebat bagiku. Kumpulan sampah keluarga Jin tidak bisa mengatasinya, tapi aku di sini dan aku secara pribadi akan memburunya. Astaga! Segera setelah dia selesai berbicara, orang suci itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke arah QQ kecil. Mata emasnya dipenuhi sedikit api. Sebenarnya ada energi yang sangat kuat dalam tubuh sekecil ini. Jika saya memakannya, seluruh alam semesta akan berada di bawah kendali saya dan saya akan menjadi dewa utama alam semesta. Mata emas orang suci itu melihat kekuatan yang terkandung dalam tubuh Little QQ. Itu adalah asal mula dewa binatang. Secara alami, menurut pendapatnya, setelah memakan Little QQ, dia juga akan mencapai metamorfosis dan menjadi dewa utama di bidang bumi ini. Sombong sekali, kamu bahkan tidak mengerti situasinya dan kamu langsung turun. Lalu, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Pada saat ini, suara Feng Hao tiba-tiba terdengar dan sosoknya tiba di depan Little QQ satu langkah lebih cepat dari orang suci. 3106. Feng Hao menghalangi jalan Jin Xin. Mata orang terakhir itu menyipit. Dia tidak mengira kecepatan Feng Hao akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dia tidak bisa mengejarnya. Haha, tubuh Jin Xin ini masih belum cukup matang. Jika aku bisa menyerap esensi dari binatang ini sebelum turun, kekuatan yang aku turunkan akan menjadi 70% hingga 80% dari kekuatan tubuh asliku. Orang suci itu memandang Feng Hao yang mengepakkan sayapnya di belakangnya dan menggelengkan kepalanya karena kesal. Namun, selama dia turun, dia akan mampu menyapu seluruh dunia budidaya di bumi. Dia bisa membunuh puluhan orang yang mengandalkan sayap untuk terbang dengan sekali tamparan. Aku sudah tahu bahwa kamu sangat kuat jika dibandingkan, tetapi di hadapanku, kamu hanyalah seekor ayam atau anjing. Mengapa kamu tidak berlutut dan tunduk padaku? Jadilah garda depanku, dan aku bahkan bisa mengajarimu yang tinggi. Teknik budidaya tingkat. Mata emas orang suci itu memancarkan aura suci dan kuat. Sudut mulutnya melengkung, dan dia terlihat sangat tenang. Sebelum turun, dia telah melihat teknik Feng Hao melalui tubuh jinsin. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak berpikir bahwa Feng Hao sebanding dengannya. Dia bisa menekannya sesuka hati. Ajari aku teknik kultivasi. Feng Hao tiba-tiba ingin tertawa. Itu seperti seorang anak kecil yang memamerkan mainannya kepada orang dewasa. Dia adalah dewa pangu dari seribu dunia yang luas, dan dia sudah bisa menggunakan hukum dari seribu dunia yang luas untuk menciptakan teknik budidaya terbaik. Apakah dia membutuhkan orang lain untuk mengajarinya? Petik 2. Santo, tolong sampaikan metode kultifasimu kepada kami. Kami bersedia menjadi garda depan dan pelayan setiamu. Ya, saya sangat berbakat. Selama Anda mengajari saya teknik kultifasi tingkat tinggi, saya bisa menjadi pelayan Anda yang paling setia dan berjuang untuk Anda. Di tanah leluhur keluarga Jin, mata anggota keluarga Jin sangat tajam. Mereka dengan tulus memohon seolah-olah teknik budidaya yang disebutkan oleh orang suci itu sangat menggoda. Itu sudah membuat mereka menjadi gila. Orang suci itu sangat menikmati permintaan anggota keluarga Jin. Dia tersenyum pada Feng Hao dan berkata, itu benar. Apakah Anda juga sangat senang mendengar bahwa saya akan mengajari Anda teknik kultifasi tingkat tinggi? Anda harus tahu bahwa saya setuju hanya karena saya mengagumi Anda. Orang biasa tidak mendapat kehormatan ini. Orang suci itu memasang ekspresi arogan. Dia berdiri di udara seperti dewa dalam legenda. Dalam live streaming Xiao QQ, netizen Tiongkok pun ikut heboh. Ini adalah tamu dari luar angkasa, sama seperti Thor di film Marvel. Sangat mendominasi. Orang suci ini terlihat sangat tak terkalahkan. Tak terkalahkan? Ketika aku, Feng Hao, mengambil tindakan, putra suci itu tidaklah cukup. Banyak orang biasa yang menyaksikan semuanya menantikan hasilnya. Selama periode waktu ini, mereka telah mengalami terlalu banyak hal yang tidak dapat dibayangkan. Mereka sudah sepenuhnya terbiasa dengan kelompok keberadaan yang tersembunyi dari dunia ini. Tentu saja hal ini juga terkait dengan kenyataan bahwa mereka hidup di era ledakan informasi. Setelah membaca novel yang tak terhitung jumlahnya, mentalitas mereka sudah sangat kuat. Bagaimana kalau begini, beritahu aku dari mana asalmu dan mungkin aku akan membiarkan masa lalu berlalu dan membiarkanmu hidup. Kamu harus tahu bahwa kamu dan klan Jin telah melampaui batasku. Feng Hao memikirkannya dan memberi pilihan kepada orang suci itu. Namun, kata-kata ini, kata Hao. Chen, kata Chen. Namun, Hao berkata, Xin, dari Chen, miliknya, Chen. An, aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Aku akan membunuhmu dulu. Orang suci itu sangat marah, dan mata emasnya berkedip-kedip. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual, ruang di sekitarnya bergetar. Tangannya sepertinya telah melewati ruang dan waktu, muncul tepat di depan Feng Hao. Feng Hao samar-samar bisa melihat ruang yang hancur di bawah telapak tangan orang suci. Meskipun celah ruang itu setipis kerikil, Feng Hao tidak meragukan betapa menakutkannya kekuatan ruang itu. Saya telah mengalami banyak hal dan melihat banyak orang yang mengatakan hal yang sama seperti Anda, tetapi nasib mereka relatif. Tragis. Ekspresi Feng Hao tenang. Menghadapi serangan orang suci itu, dia telah mengangkat lengan kilinnya. Tiba-tiba, gambar kilin yang samar-samar muncul di kehampaan, menderu ke langit. Sementara itu, tangan kanan Feng Hao tiba-tiba terbanting ke bawah. Tekanan yang menakutkan itu seperti langit runtuh, dan seluruh ruangan berdengung dan bergetar. Ah, ini jebakan. Mata emas orang suci itu bergerak-gerak. Merasakan tekanan bar-debar, dia bahkan mengeluarkan tangisan aneh karena panik. Dia tahu waktu kedatangannya sangat buruk. Feng Hao bukan tipe orang kuat biasa, dan dia mungkin bisa melakukan perlawanan jika dia datang dengan tubuh aslinya. Tapi sekarang, bang, orang suci itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Telapak tangan Feng Hao telah terbanting dengan kekuatan dahsyat, dan tubuh orang suci itu bahkan terhempas ke dalam kolam petir. Mereti. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya merobek pakaian sein hingga tercabik-cabik, dan seluruh tubuhnya hangus. Hanya mata emasnya yang sangat menyilaukan di tubuhnya yang hitam pekat. Suara mendesing. Kiu-kiu kecil duduk di atas kepala hitam kecil, dan kamera ponsel diarahkan ke orang suci yang telah terhempas ke tanah. Kamera memperbesar untuk memberikan close-up yang besar. Dan di ruang siaran langsung resmi, ratusan juta orang terpana dengan pemandangan di depan mereka. Mulut dan hidung orang suci itu berdarah, dan tubuhnya hangus hitam. Dia terbaring di tanah seperti anjing mati, dan matanya tidak bernyawa, seolah tidak ada lagi nostalgia. Aku, eksistensi macam apa yang kutemui. Saat saya turun, saya tidak terkalahkan. Mengapa saya tidak bisa mengambil satu telapak tangan pun? Air mata mengalir di sudut mata orang suci. Dia menangis. Sementara itu, netizen yang berada di ruang live streaming pun semakin heboh. Ada yang kaget, ada yang merasa kasihan, dan ada pula yang fanatik. Layar yang penuh dengan hadiah dan 666 bahkan membuat Kiu-Kiu kecil merasakan darahnya mendidih. Seolah-olah orang yang telah menghancurkan orang suci itu menjadi seekor anjing mati bukanlah Feng Hao, melainkan dia, dewa binatang. Saudaraku, barusan, orang suci yang omong kosong ini berkata bahwa dia ingin memakanku dan naga hitam. Menurutmu bagaimana kita harus menghukum orang suci ini? Kiu-Kiu kecil mengarahkan kamera ke dirinya sendiri dan berkata, izinkan saya mengatakannya lagi. Ini bukan video yang direkam sebelumnya, juga bukan film. Itu benar-benar terjadi di depan Anda. Klik di pojok kanan atas untuk mengikuti. Anda orang-oranglah yang menentukan nasib Sein. Suara mendesing. Setelah mendengar kata-kata Little Kiu-Kiu, seluruh ruang siaran langsung meledak. Orang suci yang direbus. Apakah daging yang direbus bisa dimakan? Itu manusia. Saya pikir kita harus menelanjanginya dan mengaraknya di jalanan. Orang suci manakah yang berasal dari alam luar? Karena dia berani datang ke bumi dan melakukan kejahatan, kita harus menghukumnya. Cambuk kulit meneteskan lilin. F. Chuck, kakak, hobimu sedikit berbeda. Kamu bahkan tidak melepaskan laki-laki. Kamu gay. Siapa kakakmu? Aku seorang gadis, gadis yang cantik. Penggemar di ruang streaming langsung meledak. Kiu-Kiu kecil sangat bersemangat. Dia merasa internet di bumi terlalu menarik. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Hao suka bermain game komputer saat pertama kali datang ke bumi. Ternyata seru sekali. Santo, jangan hanya berbaring di sana. Kakak-kakakku berkata bahwa mereka akan menelanjangimu dan mengarakmu di jalan-jalan. Cambuk kulit yang meneteskan lilin, Kiu-Kiu kecil berkata kepada Shane yang putus asa. Jangan main-main. Apa kamu tidak ingin tahu dari mana asalnya? Akankah ada eksistensi lain yang turun? Anda tidak bertanya tentang masalah penting seperti itu. Cepat dan hentikan streaming langsung Anda. Feng Hao memelototi Kiu-Kiu kecil. Baiklah. Kiu-Kiu kecil menatap mata Feng Hao dan tahu bahwa dia mungkin benar-benar marah. Ia pun langsung meminta maaf kepada para penggemarnya. Dengan ketukan kaki kecilnya, dia mengabaikan ratapan para penggemarnya dan mematikan siaran langsungnya. Dalam sekejap, seluruh netizen di internet meledak. Bagian yang paling menarik telah hilang. Bukankah ini hukuman mati? 3107. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya adalah orang suci semesta. Orang suci itu melihat Feng Hao, bola kecil, dan naga hitam terbang di atasnya. Rambutnya berdiri tegak, dan kepanikan muncul di matanya. Namun, Feng Hao memelototinya dan berteriak, diam. Seketika, orang suci itu layu. Dia menelan ludahnya dan tidak berani berbicara lagi. Para anggota klanjin melihat bahwa anak suci mereka benar-benar ditakuti oleh Feng Hao. Ekspresi wajah mereka sungguh menakjubkan seperti yang bisa dibayangkan. Tubuh mereka gemetar. Bahkan putra suci dari ras dewa kosmos tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa latar belakang pemuda di depan mereka ini? Mungkinkah dia adalah orang suci dari vaksil lain dalam ras dewa alam semesta? Anggota keluarga Jin bingung. Klan budidaya kuno mereka memiliki hubungan dengan ras dewa alam semesta. Ini adalah rahasia yang diketahui publik. Setiap klan memiliki hubungan dekat dengan ras dewa alam semesta. Ini karena teknik budidaya klan kuno berasal dari ras dewa. Pada saat yang sama, Feng Hao melihat orang suci dengan pupil emas berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga bahkan orang tuanya tidak dapat mengenalinya. Feng Hao tidak tahan melihat ini. Dia menarik orang suci itu keluar dari kolam petir dan membawanya ke tanah leluhur keluarga Jin. Suara mendesing. Orang-orang di tanah leluhur keluarga Jin melihat Feng Hao membawa orang suci ke sini. Terutama kondisi Sein yang menyedihkan, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan ada bau terbakar yang keluar darinya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini terlalu tragis. Santo! Mereka menangis sedih seolah-olah sedang meratap di pemakaman. Diam, aku belum mati. Orang suci itu sangat marah. Dia ingin membunuh semua anggota keluarga Jin karena melihatnya dalam keadaan yang memalukan. Dan saat dia mengatakan ini, ekspresi anggota keluarga Jin berubah. Mereka menganggup dan membungkuk. Meskipun putra suci dikalahkan, ras dewa di belakang putra suci dapat menghancurkan mereka hanya dengan sebuah pikiran. Katakan padaku dari mana asalmu? Apa hubunganmu dengan keluarga Jin? Bagaimana kamu turun? Akankah ada orang suci lain seperti Anda di masa depan? Dan, kenapa kamu turun? Feng Hao mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Sekarang, dia semakin tertarik pada bumi. Mengapa keluarga-keluarga budidaya di bumi menghubungi orang yang disebut orang suci ini? Namun, pasti akan sangat sulit untuk sampai ke tempat putra suci berada, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menurunkan keinginannya. Yang membingungkan Feng Hao adalah apa yang membuat mereka tertarik ke bumi. Hal ini mau tidak mau membuat Feng Hao memikirkan beberapa mitos di bumi. Sejauh yang diketahui Feng Hao, ada juga legenda tentang Dewa Pangu di bumi. Legenda Pangu membelah langit dan bumi. Selain itu, dia adalah overgod yang telah menggabungkan sembilan mutiara jiwa dan memperoleh tubuh ilahi Pangu Chaotik. Ini terlalu kebetulan. Bolehkah aku tidak mengatakannya? Orang suci itu memperlihatkan gigi-giginya yang seputih mutiara di bawah wajahnya yang hangus dan berkata sambil tersenyum masam, aku turun ke sini untuk bersenang-senang. Aku hanya tertarik dengan peradaban bumi. Aku benar-benar tidak melakukannya untuk apapun. He he. Orang suci itu tertawa datar. Siapa yang menyuruhmu tersenyum? Kiu-kiu kecil memandang orang suci itu dengan ekspresi tidak senang. Anda. Orang suci itu awalnya ingin marah, tetapi ketika dia melihat ekspresi Feng Hao tidak benar, dia segera layu dan berhenti tersenyum. Pada saat ini, orang suci itu bahkan ingin mati. Sayangnya, karena beberapa batasan, dia tidak dapat segera kembali ke protos. Dia hanya bisa berpura-pura bersikap sopan dan menghadapi mereka untuk sementara waktu. Faktanya, dia tidak sabar untuk kembali dan memberitahu protos bahwa ada orang yang sangat berkuasa di bumi. Jika dia tidak datang sendiri, akan sulit untuk menekannya. Jika Feng Hao tidak pergi, akan sulit bagi protos untuk melaksanakan rencana besar mereka. Kamu mempermainkanku, kan? Kamu menggunakan waktu 20 tahun untuk turun hanya untuk bersenang-senang. Kamu benar-benar sedikit main-main. Mengapa kamu tidak membukanya dan biarkan aku melihatnya? Ekspresi Feng Hao membeku, dan rasa dingin melintas di matanya seolah dia benar-benar akan menggunakan pisau. Dan Kiu-Kiu kecil juga mengeluarkan pisau entah dari mana dan melompat ke cakar kecilnya. Meneguk. Melihat pisau tajam di cakar Little Kiu-Kiu, kelopak mata orang suci itu bergerak-gerak, dan dia berteriak dalam hatinya, bumi ini terlalu berbahaya. Saya ingin kembali ke protos. Jangan seperti ini. Mengapa kamu tidak melepaskanku? Aku akan segera meninggalkan bumi dalam tiga hari dan tidak akan pernah datang lagi. Percayalah, aku adalah orang suci yang menepati janjinya. Kamu tahu bahwa para ahli seperti kita tidak bisa menarik kembali kata-kata kita. Orang suci itu melakukan perjuangan terakhirnya. Jangan menyeretku ke dalam hal ini. Kamu dan aku bukanlah ahli di level yang sama. Mengenai menarik kembali kata-katamu, orang licik sepertimu punya ribuan alasan untuk menarik kembali kata-katamu. Feng Hao berkata dengan dingin, aku akan memberimu 10 detik untuk berpikir. 10, 9, 8. F. Cek, kamu curang. Ini baru 1 detik. 6, 4. F. Cek, aku yakin. Aku akan bicara, aku akan bicara. Orang suci itu mengaku kalah. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya ketika dia berada di bawah atap orang lain. Terlebih lagi, Feng Hao ini, yang bahkan lebih tampan darinya, terlihat tidak berbahaya, tapi sebenarnya dia sangat menakutkan. Seolah-olah waktu 10 detik yang semula telah dipersingkat menjadi 5 detik olehnya. Sungguh kejam. Menderita. Saya Saint Philip Haliday, salah satu dari 12 malaikat Ras Protos seribu bulu. 1 miliar tahun cahaya yang lalu, Ras saya melepaskan teknik budidaya mereka ke luar angkasa untuk mencari planet dengan peradaban maju. Kebetulan beberapa ribuan tahun yang lalu, Ras saya merasakan keberadaan bumi, dan makhluk hidup mulai mengembangkan teknik budidaya Ras saya. Jadi, Rasku memulai persiapan ribuan tahun untuk turun ke bumi. Bagi saya, sebagai orang suci dari salah satu dari 12 malaikat agung, saya adalah pionir, kelompok malaikat pertama yang turun. Saat dia berbicara, Santo Philip memandang Feng Hao dan bernegosiasi. Mengapa kita tidak melupakan hal ini saja? Kamu harus tahu bahwa aku hanya turun dengan kemauanku. Jika tubuh utamaku melintasi kehampaan dan tiba, bumi tidak akan mampu menahannya. Jika tubuh utamaku datang, hasilmu hanya akan lebih buruk, kata Feng Hao dingin. Arogan. Orang suci itu berkata dengan marah. Dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Namun, ketika dia mengira ini hanyalah penduduk bumi yang melihat ke langit dari dasar sumur, dia merasa lega. Namun, di dalam hatinya, dia berpikir, hef, saat protos seribu buluku turun, tunggu saja sampai gemetar. Manusia. Feng Hao sedikit mengernyit. Kami baru saja menemukan planet yang memiliki kehidupan. Mengapa Anda ingin turun? Anda benar-benar tahu bagaimana menjelaskan sesuatu. Bola kecil, bedahlah. Jangan, jangan lakukan itu. Ayo bicara, ayo bicara. Santo Filipus berteriak dengan aneh. Seolah-olah dia sangat peduli pada tubuh Jin Xin, dia takut pada sesuatu. Sebaiknya kamu berhenti bicara. Biarkan aku membedah tubuhmu. Oke. Kata bola kecil. Tidak, aku ingin bicara. Santo Filipus buru-buru berkata, Ras Tuhanku diturunkan karena mitos dan legenda bumi. Tempat ini mengandung peluang besar yang memungkinkan Rasku menjadi penguasa alam semesta. Iya, bukan hanya protos seribu bulu milikku yang mendambakan kesempatan di bumi. Ras Dewa lainnya juga mendambakannya. Mereka juga telah melakukan kontak dengan beberapa kekuatan di bumi dan dapat turun kapan saja. Atau mungkin, mereka sudah turun. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Sebenarnya ada tiga dunia besar di dunia ini. Mereka adalah alam semesta tempat Anda dan saya berada, dunia tanpa batas, dan dunia segudang. Jika aku tidak salah, mungkin ada banyak keberadaan yang tidak diketahui oleh kalian penduduk bumi. Mereka semua memikirkan cara untuk melewati kehampaan dan datang ke sini. Lagi pula, dikabarkan bahwa dunia tanpa batas dan dunia segudang semuanya telah melahirkan Tuhan baru. Sekarang, giliran alam semesta kita yang melahirkan Tuhan. Semakin banyak Santo Filipus berbicara, semakin dia menjadi gelisah. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia menantikan Feng Hao pingsan karena keterkejutan kata-katanya. Dengan begitu, Feng Hao mungkin memilih untuk mengandalkannya dan menerima perlindungan dari Tau San Feders Protos. Oh, jadi kamu di sini untuk mendapatkan kesempatan menjadi Lord. Feng Hao menganggup dan menatap orang suci itu dengan penuh penghargaan. Tiba-tiba dia merasa pria sombong di depannya ini masih sangat patuh. Ya, Saint Filip menganggup dan mata emasnya bersinar sekali lagi. Dia sangat sombong dan dia juga menantikan Feng Hao mengungkapkan niatnya untuk mengandalkannya. Namun, ekspresi Feng Hao tetap tenang dan dia tidak tergerak sama sekali. Hal ini membuat putra suci Filip sedikit terkejut. Dia telah mengatakan begitu banyak hal yang mengejutkan dan para penggarap bumi telah lama merasa ketakutan. Semua anggota klan Jin berdiri di sana, wajah mereka pucat dan ketakutan. Mereka semua berlutut dan memohon perlindungannya. Mengapa Feng Hao ini tidak tergerak? Santo Filipus sangat bingung. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah Feng Hao benar-benar mengangkatnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jantung Saint Filip berdebar kencang dan tubuhnya mulai bergetar. Dia merasa Feng Hao mungkin akan melakukan sesuatu yang impulsif lagi. Misalnya, membuangnya ke langit berbintang. Surga. Dibuang ke langit berbintang, jauh dari bumi, dan tanpa koordinat, ras dewa tidak bisa turun sama sekali. Tidak apa-apa, aku akan mengirimmu pulang. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Kulit kepala Santo Filipus menjadi mati rasa saat melihat ini. Saat berikutnya, dia merasakan sakit di pantatnya, dan kemudian tubuhnya terlempar keluar dari bumi dengan cepat. Yang paling penting, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan ras dewa. Tidak, aku akan kembali. Saint Filip meraung, tetapi suaranya sudah sangat lemah hingga hampir tidak terdengar. Feng Hao melihat ke arah kepergian Saint Filip, melamun. Saat ini, dia memikirkan banyak hal. Misalnya, ketika dia datang ke bumi, klan Zhou menggunakan beberapa cara untuk membuat Raja Iblis Raja Banteng turun. Dan sekarang, klan Jin Kunola yang menurunkan dewa suci alam semesta. Bumi menjadi semakin misterius. Tidak, tepatnya, negeri Tiongkok menjadi semakin misterius. Mungkin, memang seperti yang dikatakan Santo Filipus. Di sini, ada kesempatan yang dikenal sebagai dewa penguasa alam semesta. Bola kecil, hitam kecil, kita mungkin menemukan jalan kembali. Feng Hao berbalik dan berkata pada Little Black dan Little Ball. Saat ini, ekspresi santai dan puas muncul di wajahnya. Dari sudut pandangnya, sejak ras dewa sedang berjuang untuk turun. Dan dia, sebagai dewa pengu yang baru, sedang menunggu kedatangan mereka di bumi. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin dapat memulihkan kultifasinya, dan bahkan, jika peluang itu benar-benar ada, dia mungkin dapat meningkatkan wilayahnya. Jelajahi alam di atas Tuhan Allah. 3108. Saint Philip telah turun ke bumi, tetapi dia dikirim terbang keluar angkasa oleh Feng Hao. Adegan ini telah membuat anggota keluarga Jin ketakutan setengah mati. Itu terlalu menakutkan. Bahkan putra suci dari ras dewa seribu bulu telah dengan mudah ditekan oleh Feng Hao. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu seberapa tinggi budidayanya. Saat ini, mereka memandang Feng Hao dengan wajah pucat. Mereka bahkan tidak berani batuk. Beberapa murid gemetar dan celana mereka basah. Mereka khawatir Feng Hao akan menghukum mereka. Ini karena orang yang membunuh naga hitam itu adalah leluhur mereka dan Jin Xin. Sebagai anggota keluarga Jin, mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Feng Hao, kamu terlalu cepat. Banteng tua hampir tidak bisa menemukanmu. Sama seperti anggota keluarga Jin yang mengharapkan keajaiban, Tuhan sepertinya merasakan ketulusan mereka. Mereka melihat seorang wanita dengan ekspresi rumit berjalan ke arah pandangan mereka. Orang yang berbicara secara alami adalah Raja Iblis Banteng, yang tidak bisa memasuki kediaman terberkati keluarga Jin. Di sampingnya ada Jin Jing, murid keluarga Jin. Dia juga saudara perempuan Jin Xin, yang dikirim terbang keluar angkasa oleh Feng Hao. Raja Iblis Banteng melihat sekeliling begitu dia memasuki tanah leluhur keluarga Jin. Matanya melihat sekeliling seolah sedang mencari harta karun. Hei, kamu setan Banteng, apa yang kamu lihat? Sebagai dewa binatang, bola kecil melihat wujud asli Raja Iblis Banteng dan berkata dengan nada merendahkan. Saudara naga, saya tidak melihat apapun. Saya hanya ingin tahu tentang tempat tinggal yang terberkati. Selain itu, Banteng tua sedikit lapar. Bisakah kita menemukan sesuatu untuk dimakan di sana? Raja Iblis Banteng mengira hitam kecil sedang berbicara dengannya, jadi dia memberitahunya dengan serius. Meskipun dia tidak tahu dari mana naga hitam ini berasal, dia tahu bahwa mereka berada di sisi yang sama ketika dia melihatnya melayang di belakang Feng Hao. Tamparan. Namun, saat Raja Iblis Banteng selesai berbicara, dia merasa wajahnya seperti ditampar oleh cakar. Dia berteriak dengan marah, siapa yang menamparku? Namun tak lama kemudian, kesombongannya meredah. Dia teringat kembali pada ras anak suci dari Dewa Seribu Bulu yang baru saja dia saksikan. Sungguh tragis, dia telah menentang Feng Hao dan bahkan dikirim terbang keluar angkasa. Oleh karena itu, dia tidak berani menjadi sombong di depan Kinyu. Selain itu, dia tahu identitas Feng Hao. Dia adalah dewa tertinggi dari seribu dunia besar. Penguasa tidak boleh dihujat. Akulah yang menamparmu. Kamu benar-benar Banteng yang menarik. Dewa binatang ini ada di sini, namun kamu berani berpura-pura buta. Jika aku tidak menamparmu, siapa yang harus aku tampar? Dengan cakarnya di pinggangnya, bola kecil menatap ke arah Raja Iblis Banteng. Sebagai dewa binatang, dia sebenarnya diabaikan oleh Banteng ini. Hal ini membuat Dewa Binatang marah. Dewa Binatang, apa itu tadi? Banteng tua ini adalah Raja Iblis dari seluruh alam. Dasar bocah nakal, beraninya kamu menyerang Banteng tua ini. Selain Feng Hao, Raja Iblis Banteng tidak takut pada siapapun. Melihat kiu-kiu kecil, yang tampak seperti kucing atau anjing, benar-benar menamparnya, dia tidak tahan untuk berbaring. Feng Hao, jangan hentikan aku. Aku ingin memberinya pelajaran. Raja Iblis Banteng melepas jasnya, siap membalas dendam atas tamparan ini. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi kamu harus bertanya pada Little Black apakah dia setuju. Pada saat ini, senyuman juga muncul di sudut mulut Feng Hao. Setelah mengetahui banyak rahasia, suasana hatinya relatif santai, karena segala sesuatunya berada dalam kendalinya. Terlebih lagi, dia punya rencana untuk masa depan, jadi semuanya tidak lagi seperti sebelumnya, tinggal di bumi tanpa tujuan, yang sangat membosankan. Oleh karena itu, dia selalu ingin meninggalkan bumi dan kembali ke benua langit bela diri. Namun kini, mengetahui keberadaan ras dewa di alam semesta, dan juga mengetahui bahwa ada peluang di bumi untuk lahirnya Overgod baru, hal ini membuatnya semakin enggan untuk pergi. Dia akhirnya mengerti mengapa hukum di bumi begitu kuat sehingga bahkan budidayanya sebagai Overgod pun ditekan. Ternyata ada peluang tersembunyi di dalamnya. Semuanya bisa dijelaskan sekarang. Mengaum. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Little Black segera mengeluarkan raungan naga. Seperti lonceng yang besar, ia mengguncang Raja Iblis Banteng hingga ia pusing. Saudaraku Dragon, aku tidak akan melawanmu, aku ingin melawan Tom, Dick, atau Harry itu. Raja Iblis Banteng masih takut pada hitam kecil. Bagaimanapun juga, sebagai Raja Iblis, dia masih bisa merasakan kekuatan hitam kecil. Tubuh naga ini lebih menakutkan daripada tubuh bantengnya. Terlebih lagi, status naga hitam tidak rendah di antara ras naga di alam semesta. Little Black, banteng ini memanggilku Tom, Dick, atau Harry. Cambuk dia dengan ekor besarmu. Bola kecil memesan hitam kecil. Little Black segera menepuk kepalanya dengan ringan, ekspresi jijik muncul di matanya, dan ekor naganya langsung mencambuk ke arah Raja Iblis Banteng. Kamu adalah seekor naga, kamu benar-benar mendengarkannya, rambut Raja Iblis Banteng berdiri tegak, dan dia buru-buru menghindar. Di saat yang sama, dia berteriak. Dia merasa dunia ini terlalu menakutkan. Seekor naga mendengarkan Tom, Dick, atau Harry. Saat ini, Raja Iblis Banteng hanya ingin bersenang-senang. Lupakan saja, berhentilah main-main. Dia adalah Raja Iblis Banteng, Raja Iblis dari alam semesta. Saya awalnya ingin memperkenalkan dia kepada Anda. Feng Hao menghentikan Little Black dan Little Ball untuk bermain-main, dan dia juga merasa simpati pada Raja Iblis Banteng. Mungkin ini adalah Raja Iblis yang paling dirugikan dalam sejarah. Bukankah bola kecil mengatakan bahwa dia adalah Dewa Binatang? Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak mempercayaiku? Feng Hao memelototi bola kecil. Dia merasa bola kecil sudah keterlaluan, menindas Raja Iblis dari alam semesta. Kilatan melintas di mata Raja Iblis Banteng. Dia jelas sangat penasaran dengan identitas Little Ball sebagai Dewa Binatang. Omong-omong, mereka juga iblis. Tapi, anak kecil ini penuh dengan keilah yang tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Hal ini membuat Banteng Tua sangat iri. Baiklah, Banteng Tua mengakui bahwa kalian kejam. Aku akan pergi dan makan dulu, aku benar-benar kelaparan. Raja Iblis Banteng benar-benar kehilangan kesabaran, tetapi matanya terus melirik ke arah kolam leluhur keluarga Jin. Matanya bulat dan melotot, seolah dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melihat kilatan di mata Raja Iblis Banteng, bola kecil, yang paling peka terhadap harta karun, juga melihat ke arah kolam petir. Hmm. Dalam sekejap, bahkan bola kecil pun menelan ludahnya. Ini adalah refleks terkondisi bawah sadar. Tidak ada keraguan bahwa ada harta karun di kolam Tunderbolt yang bahkan menggoda dia. Little Black, cepat pergi ke Tunderbolt Pool. Ada harta karun di sana. Bola kecil menepuk kepala hitam kecil. Mata yang terakhir berbinar seolah terhubung. Tubuh naganya berputar dan dia menembak ke arah kolam leluhur keluarga Jin. Sekarang formasi Tunderbolt telah dipatahkan oleh Feng Hao, dia tidak takut masuk atau keluar. Apakah anak kecil ini benar-benar menemukan harta karun lainnya? Ketika Feng Hao melihat pemandangan ini, hatinya sedikit tergerak. Harta karun yang bahkan bisa menarik minat bola kecil itu pastinya tidak sederhana. Saat ini, Feng Hao juga sedikit bersemangat. Namun, dia tidak mengejarnya. Dia sangat percaya diripada bola kecil dan naga hitam. Ditambah lagi, dia yakin bisa mengendalikan situasi. F. Cuk, kalian terlalu licik. Aku menemukannya terlebih dahulu. Aku akan melawan siapapun Jin yang berani merebutnya dariku. Raja Iblis Banteng melotot dengan marah. Dia merasa makhluk kecil yang tampak seperti anjing dan kucing itu bahkan lebih licik darinya. Namun, kemampuan bola kecil untuk merasakan harta karun di kolam petir keluarga Jin mengejutkan Raja Iblis Banteng. Uap putih mengepul dari lubang hidungnya. Dia melangkah maju dengan sekuat tenaga dan mengejar bola kecil. Saat kecepatannya meledak, jalur dari tanah leluhur keluarga Jin ke kolam Thunderbolt seperti Teng yang menggulingkan segalanya, meninggalkan jejak lahar yang menghanguskan sapi tua ini. Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dia menjadi semakin tertarik pada Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng tampaknya memiliki kemampuan berburu harta karun yang lebih kuat dan jahat dibandingkan bola kecil. Hem, orang ini pasti sudah merencanakan sejak lama untuk turun ke bumi. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang leluhur Zhou mengundang Raja Iblis untuk melintasi dunia? Kamu harus tahu bahwa risiko di sini terlalu besar. Sudut bibir Feng Hao melengkung. Melihat ketiga sosok yang melangkah ke kolam leluhur keluarga Jin, mau tak mau dia merasa bersemangat. 3.109 Apa yang mereka lakukan? Itu adalah area terlarang keluarga Jin. Hanya leluhur tua dan anggota inti keluarga yang diizinkan masuk. Mereka pasti mencari harta karun. Astaga, itu harta keluarga Jin. Bagaimana mereka bisa mencurinya? Perampokan, ini perampokan. Panggil polisi, panggil polisi, minta tentara untuk menekannya. Mata anggota keluarga Jin memerah. Area terlarang di Tander Lagun adalah tanah leluhur keluarga Jin. Pasti ada harta karun yang besar di dalamnya. Namun, harta karun milik keluarga Jin akan diambil oleh orang luar. Mereka sangat sedih. Pada saat ini, seorang tetua keluarga Jin mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor seorang perwira militer. Halo, petugas Li, saya yang tertua dari keluarga Jin. Ya, klan kuno gunung Hua. Saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu. Ya, itu Feng Hao, dia. Tetua keluarga Jin melaporkan situasi keluarga Jin saat ini. Begitu dia menyebut Feng Hao, panggilan itu ditutup. Bip, bip, bip. Halo, halo. Wajah orang tua itu berubah menjadi hijau. Mata kecilnya melotot karena marah. Biasanya, kamu bahkan tidak sabar untuk menjilat kami. Sekarang keluarga Jin dalam masalah, kamu menutup telepon. Aku sangat marah. Jenggot putih orang tua itu bergetar. Apakah dia harus menyaksikan harta karun di area terlarang keluarga Jin diambil oleh orang luar? Lalu, dia melihat Jin Jing yang tidak jauh dari Feng Hao. Matanya tiba-tiba berbinar. Dia membungkuk dan berlari. Jin Jing, aku yang tertua di keluarga. Aku tidak menyangka kamu akan kembali. Lihat, keadaan keluarganya seperti ini. Kami tidak bisa menyambutmu, kata sesepu keluarga Jin dengan nada ramah. Jin Jing melirik ke arah yang lebih tua dan berkata dengan dingin, ini adalah keluarga Jinmu, bukan milikku. Anda memilih saudara saya untuk menjadi inkarnasi anak Tuhan di dunia manusia. Sekarang, anak Allah telah mengambil tubuhnya. Di mana saudaraku? Saya. Tetua keluarga Jin tidak bisa berkata-kata karena kata-kata Jin Jing. Kulitnya berganti-ganti antara biru dan putih. Sebagai tetua keluarga, dia berbicara dengan juniornya dengan cara yang rendah hati. Dia sebenarnya diperlakukan dengan dingin. Jika bukan karena dia sepertinya mengenal Feng Hao, dia tidak akan begitu baik padanya. Apa hak seorang gadis yang telah meninggalkan keluarga Jin untuk masuk ke tanah leluhur keluarga Jin? Tidak ada yang perlu dikatakan. Jika tidak, enyahlah. Jin Jing berkata dengan dingin. Selain kakaknya, dia selalu bersikap dingin terhadap semua orang di keluarga Jin. Jin. Dia bahkan punya sedikit kebencian terhadap mereka. Namun, ketika dia memikirkan adik laki-lakinya, Jin Xin, matanya yang indah menatap ke arah Feng Hao. Wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Tindakan Feng Hao sudah menjadi belas kasihan terbesar bagi saudaranya. Kalau tidak, dia tidak berpikir bahwa seseorang yang berani membunuh naga hitam akan bisa hidup di depan Feng Hao. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Feng Hao karena hanya mengirim orang suci ke luar angkasa. Ledakan. Tiba-tiba, suara memekatkan telinga datang dari kolam leluhur keluarga Jin, dan bahkan bumi pun bergetar. Pemandangan yang mengguncang bumi dengan cepat mempengaruhi seluruh tanah leluhur keluarga Jin. Anggota keluarga Jin yang lebih lemah tidak mampu berdiri dalam guncangan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Apa yang telah terjadi? Itu terlalu menakutkan. Apakah ini bencana alam? Semua orang ketakutan. Bahkan Jin Jing mengerutkan alisnya. Dia sedikit khawatir dengan situasi saat ini. Hanya Feng Hao yang seperti gunung, berakar di tanah. Dia tidak bergerak sama sekali. Menarik. Sepertinya memang ada harta karun di kedalamannya. Feng Hao memandangi kolam leluhur. Pada saat ini, dia benar-benar melihat cahaya harta karun keluar dari celah. Seluruh langit di atas keluarga Jin dipenuhi dengan aura harta karun. Itu mengeluarkan aura yang menggiurkan. Isinya dengan aroma yang bisa merangsang selera seseorang. Di saat yang sama, aroma yang meresap ke seluruh tanah leluhur juga mengandung jejak niat pedang yang membuat jantung berdebar-debar. Benar sekali, itu adalah niat pedang. Feng Hao sangat yakin bahwa meskipun budidaya overgotnya telah ditekan hingga batasnya, dia masih bisa merasakan auranya. Niat pedang yang sederhana dan tanpa hiasan itu bahkan membuat jantungnya berdebar. Seolah-olah ada aura yang tak terlukiskan di dalam niat pedang yang memanggilnya. Feng Hao memandang Jin Jing dan menemukan bahwa dia sepertinya tidak merasakan aura pemanggilan, yang sangat menggelitik rasa penasarannya. Feng Hao melangkah menuju kolam leluhur. Dia tidak terbang dengan sayap burung vermilion karena dia ingin merasakan diri murni, tajam, suci, agung, mulia. Saat Feng Hao berjalan ke depan, dia merasakan semakin banyak aura dari maksud pedang di dalam aromanya. Tampaknya berisi semua aura di dunia. Ini adalah pedang yang dipelihara dari ki alam semesta. Ini adalah definisi yang diberikan Feng Hao pada pedang yang belum muncul dari bawah tanah. Dan ini juga membuatnya tidak sabar untuk menghadapi pedang ini. Di kejauhan, Feng Hao melihat bahwa ketika bumi terbelah, sebatang pohon kuno yang besar benar-benar menerobos bumi dan perlahan-lahan bangkit. Lebih tepatnya, itu berkembang. Setelah pohon kuno itu muncul dari tanah, tiba-tiba ia melaju dengan cepat. Itu berubah dari ketinggian seseorang ke ketinggian di mana sepuluh orang pada akhirnya harus memeluknya. Baru kemudian melambat. Itu terus berkembang. Cabang-cabangnya bergoyang saat bersinar dengan cahaya warna-warni. Setelah itu, bunga mulai bermekaran di dahan, dan aromanya semakin pekat. Semua orang menjadi mabuk oleh aromanya. Mereka terpesona, seolah-olah mereka jatuh ke dalam ilusi. Aromanya memabukkan. Jadi memang ada hal seperti itu. Aromanya menyengat sekali. Pohon apa ini? Sekarang sedang mekar. Apakah nanti akan berbuah? Buahnya mungkin yang menjadi alasan mengapa lembut tua itu lapar. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Dia tidak tertarik pada pohon yang sangat besar dan sangat asing ini. Sebaliknya, dia khawatir tentang maksud pedang di kedalaman tanah. Saat ini, mata sapi tua itu membelalak. Dia menatap bunga yang hanya berisi sepuluh bunga di antara cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan matanya memerah. Pada saat yang sama, dia menjadi waspada tidak seperti sebelumnya. Tenggorokannya terus bergerak, dan bibirnya bergerak sedikit, seolah sedang mengatakan sesuatu. Namun, terlihat kalau dia memang sangat bersemangat saat ini. Seolah-olah tujuan kedatangannya ke bumi kali ini adalah untuk mekarnya bunga. Sapi ini memang licik. Feng Seng melirik Raja Iblis Sapi, tapi dia tidak melihatnya sebagai musuhnya. Terlebih lagi, karena mereka berdua sudah lama bersama, dia sudah menganggapnya sebagai teman. Tentu saja mereka hanyalah teman biasa. Si hitam kecil, apakah kamu merasakannya? Jika Anda memakannya, Anda akan memiliki kesempatan untuk bertransformasi. Mengenai transformasi seperti apa yang akan terjadi, saya tidak yakin. Lagi pula, aku bukan naga hampa, kata bola kecil lembut. Siaw Kiu Kiu berkata dengan lembut. Matanya juga memancarkan cahaya hijau saat menatap bunga di pohon kuno dengan penuh minat. Mata hitam kecil bersinar terang. Ia sangat tertarik dengan kata-kata Little Ball. Raja Iblis Sapi sepertinya merasakan tatapan Little Black dan Little Ball. Saat matanya bergerak, hatinya dipenuhi kepahitan. Dari sudut pandangnya, peluang besar ini hanya bisa dibagi rata dengan Feng Hao dan yang lainnya. Sudah mustahil baginya untuk memonopolinya. Kemudian, Raja Iblis Sapi melihat Feng Hao berjalan mendekat dan wajahnya menegang. Jika Feng Hao tidak datang, dia akan mengambil buahnya terlebih dahulu dan membagikannya. Namun, dengan kedatangan Feng Hao, tugas membagikan buah-buahan tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Pada saat ini, Kerbau ingin melihat ke langit dan menghela nafas panjang. Dia ingin mengutuk surga terkutuk itu. Mereka benar-benar memindahkan dewa besar seperti Feng Hao ke bumi. Di saat yang sama, perubahan tanah leluhur keluarga Jin di Gunung Hua juga menarik perhatian para pejabat dan negara lain. Di peta satelit, pusaran air terbentuk di langit di atas tanah leluhur keluarga Jin, menghalangi deteksi satelit. Namun, melalui pusaran air, samar-samar mereka dapat melihat bahwa sepertinya ada sesuatu yang ekstra di tanah leluhur keluarga Jin. Tiba-tiba, di luar angkasa, beberapa pusaran air besar berwarna lima muncul entah dari mana. Tampaknya mereka terbentuk oleh distorsi dalam kehampaan, tetapi tampaknya juga terbentuk oleh lubang hitam. Di dalam lubang hitam ini, aura menakutkan yang membuat jantung orang berdebar-debar terpancar. Seolah-olah seekor binatang raksasa prasejarah telah bangkit dari dalam. Pemandangan ini menyebabkan stasiun luar angkasa di berbagai negara membunyikan alarm. Mereka segera mentransmisikan fenomena aneh di luar angkasa itu kembali ke tanah. Dalam sekejap, negara-negara menjadi gempar. 3.110 Huaxia Kuno, Ibu Kota Kekaisaran. Di ruangan yang agak remang-remang, tujuh atau delapan pria parubaya dengan bintang dibahunya duduk di meja panjang. Mata mereka tertuju pada layar besar di ruangan itu. Di layar terdapat foto-foto yang diambil oleh para astronot dari stasiun luar angkasa Huaxia, serta gambar definisi tinggi yang diambil oleh satelit. Setelah gambar, ada video pendek. Hal pertama yang muncul dalam video tersebut adalah bumi biru. Di luar bumi, ada beberapa pusaran warna-warni. Bentuknya seperti lubang hitam, memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ini adalah peristiwa besar. Dunia yang kita tinggali telah sepenuhnya terbalik. Kata seorang jenderal dengan suara rendah, kelopak matanya bergerak-gerak. Sejak kita mengetahui keberadaan mereka, dunia telah terbalik. Hanya saja sekarang menjadi lebih intens. Makhluk kuat macam apa yang akan turun kali ini? Apakah kita hanya akan menonton? Kami hanya bisa menonton untuk saat ini karena kami tidak yakin apa yang akan terjadi. Pikirkan cara untuk menghubungi pemuda yang muncul di Tibet. Saat suara seorang jenderal terdengar, mata semua orang tertuju padanya, dan tatapan mereka menjadi sangat aneh. Tampaknya mereka telah menarik semua orang yang relevan dan menyerah untuk menyelidiki siapapun yang terkait dengan Feng Hao. Sekarang kawan lama ini menyebutkannya lagi, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terkejut. Wajah sang jenderal menjadi tegang saat dia berkata dengan suara rendah, mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Cepat dan pikirkan cara untuk menghadapi situasi ini. Kami akan menghadapinya jika hal itu terjadi. Jika ini merupakan ancaman bagi bumi, hubungi semua negara dan lakukan serangan terkuat. Jika itu hanya anomali spasial sederhana, perhatikan baik-baik. Seorang jenderal berkata dengan tegas, ada sedikit niat membunuh di matanya. Pada saat yang sama, miliaran orang di bumi, pria dan wanita, tua dan muda, memperhatikan enam pusaran di langit. Itu seperti enam matahari berwarna-warni yang tergantung di langit. Karena jaraknya tidak sejauh bulan, orang dapat melihatnya dengan sangat jelas. Adegan mengejutkan ini seperti adegan di film fiksi ilmiah. Itu seperti invasi alien. Di wilayah keluarga Jin kuno di Gunung Hua di Provinsi S. X. Huaxia, pohon kuno itu tumbuh semakin tebal dan kuat. Itu seperti gunung, dan pertumbuhannya tidak berhenti. Akarnya telah menempati kolam leluhur seluruh keluarga Jin. Raja Iblis Banteng terus mundur seiring dengan tumbuhnya pohon kuno, namun matanya selalu tertuju pada beberapa bunga yang membuatnya mengeluarkan air liur. Dia menunggu dengan tenang. Demikian pula, Little Black dan Little Bull juga menatap dengan penuh perhatian, seolah-olah mereka ingin mengambil bunga mekar dari pohon kuno yang aneh ini untuk digunakan sendiri. Mereka menatap Raja Iblis Banteng dengan provokatif. Hanya Feng Hao yang tidak tertarik pada bunga itu. Meskipun kecepatan pertumbuhan pohon kuno itu melambat, ia masih sangat cepat. Pada saat ini, hal itu menghalangi jalannya. Pedang itu ada di dalam pohon kuno ini. Feng Hao memandangi kulit pohon yang berada dalam jangkauannya. Ketika dia menyentuhnya, pohon kuno itu sangat halus, dan mengeluarkan aroma yang aneh. Di bawah pantulan sinar matahari, kulit kayu yang halus terkadang memancarkan cahaya. Cahayanya terkadang menyatu dan terkadang meluas, seolah-olah mengandung semacam ritme, seperti pernapasan seseorang. Adapun Feng Hao, dia juga merasakan pemanggilan niat pedang dari dalam pohon kuno. Saat dia mencoba membuka kulit kayu, kekuatan yang luar biasa datang, menghalangi lengan kilinnya. Pikiran Feng Hao bergetar hebat, dia kaget dengan pemandangan ini. Dia sangat menyadari kekuatan lengan kilin miliknya. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Namun, lengan kilin yang begitu kuat telah menemui hambatan di depan pohon kuno aneh di bumi untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Bumi sungguh menarik. Ini hanya sebatang pohon kuno, tapi bahkan aku, sang penguasa, pun kebingungan. Mungkinkah Gunung Hua adalah peluang besar yang dibicarakan oleh putra dewa dari klan suci seribu bulu? Feng Hao tergerak. Jika pohon kuno yang aneh ini adalah kesempatan untuk menjadi penguasa alam semesta, maka dia tidak boleh melewatkannya bagaimanapun caranya. Khususnya, pemanggilan dari dalam pohon kuno membuatnya semakin berharap. Banteng tua, apa kamu tahu sesuatu? Feng Hao melihat Raja Iblis Banteng yang terus-menerus mundur seiring pertumbuhan pohon kuno. Dia tidak jauh darinya dan matanya dipenuhi semangat. Ketika Raja Iblis Banteng mendengar suara Feng Hao, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia menoleh untuk melihat Feng Hao dan tertawa datar, bagaimana saya tahu sesuatu. Saya hanya merasa pohon kuno ini terlalu aneh. Lebih besar dari gunung, tetapi hanya ada beberapa bunga yang tumbuh di atasnya. Secara kebetulan, aku lapar. Kalau sudah berbuah, aku akan memetiknya untuk memuaskan nafsuku. Kamu benar-benar tidak tahu cara berbohong. Saya pikir kamu tidak akan mendapat bagian dari buah itu setelah buah itu berbuah, kata Feng Hao dengan sikap yang sangat mendominasi. Jangan seperti itu, Feng Hao. Bagaimanapun juga, kau adalah penguasa dari seribu dunia besar. Tidak bisakah kau sedikit lebih arogan? Apakah kau tidak takut dipermalukan ketika mencoba merebut sesuatu dari seorang junior? Raja Iblis Banteng ketakutan, tapi nada suaranya keras. Dia takut pada Feng Hao dari lubuk hatinya. Orang ini adalah penguasa seribu dunia besar. Bahkan jika hukum alam semesta menekannya, dia pasti punya cara untuk sementara waktu menerobos batasan hukum tersebut. Jika itu masalahnya, dia bisa mati hanya dengan satu pemikiran dari Feng Hao. Ini bukan perampasan. Ini disebut, siapapun yang mampu mengambilnya. Feng Hao berkata dengan serius. Kakak, Dewa Feng Hao, Banteng tua memohon padamu. Benda ini tidak berguna bagimu karena kamu bukan iblis. Percayalah, itu benar-benar tidak berguna bagimu. Raja Iblis Banteng sangat khawatir Feng Hao akan melakukan sesuatu seperti memonopoli segalanya. Dia berkata tanpa daya, saat aku turun, aku memang belajar dari Kaisar Awan bahwa ada peluang untuk menjadi orang suci atau dewa di alam semesta. Aku adalah iblis, jadi aku tidak akan pernah bisa mendapatkan pengakuan dunia untuk menjadi namun, menjadi Demon Saint atau Demon God nomor 2 setelah Lord God Itu sebabnya saya menggunakan kosmos sak untuk melintasi kehampaan dan datang ke sini. Buah dari pohon ini adalah untuk evolusi iblis. Buah-buahan yang dapat mengembangkan setan. Feng Hao tanpa sadar memandangi Little Black dan Little Ball. Mungkinkah kedua anak kecil ini juga tiba-tiba menjadi bersemangat? Jelas, mereka juga telah menemukan hal ini. Memikirkan hal ini, senyuman di wajah Feng Hao menjadi lebih jelas. Dan di mata Raja Iblis Banteng, ekspresinya seperti mimpi buruk. Yang terakhir berkata dengan enggan, Feng Hao, saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda masih akan merebutnya dari saya? Jangan khawatir, karena kamu jujur, aku pasti tidak akan merebutnya darimu. Tapi kamu harus memberitahuku, pohon jenis apa ini? Feng Hao memandang Raja Iblis Banteng dan berkata, Melihat Feng Hao sepertinya tidak bercanda, Raja Iblis Banteng akhirnya melepaskan rasa sesak di hatinya. Ia terkekeh dan berkata, pohon ini sungguh luar biasa. Jika kau, sebagai seorang Lord, tidak mengetahuinya, maka pohon ini pasti tidak ada di dunia seribu luas. Namun pohon kuno ini tercatat di dunia seribu luas. Itu adalah pohon suci Iblis jalur ekstrim yang tumbuh selama seratus juta tahun, berbunga selama dua ratus juta tahun, dan berbuah dalam tiga hari. Kalau aku tidak salah, ada pohon dewa lain di bumi yang berguna bagi kalian manusia. Jika orang biasa memakannya, mereka bisa langsung menjadi orang suci. Raja Iblis Banteng tidak lupa mengungkap rahasia lain yang menggemparkan dunia. Kata-kata ini membuat Feng Hao tercengang. Jika orang biasa memakannya, mereka bisa langsung menjadi orang suci. Menggunakan tingkat budidaya dunia seribu luas, bukankah itu adalah Marsial Saint? Merasa. Memikirkan hal ini, sebagai seorang dewa, hati Feng Hao sedikit tergerak. Meskipun Marsial Saint seperti semut di depannya, dia pernah berkultivasi selangkah demi selangkah dari bukan siapa-siapa menjadi Marsial Saint. Bahkan jika seseorang memiliki bakat yang menantang surga, belum tentu mereka dapat mencapai level Marsial Saint tanpa peluang besar. Namun di bumi di seribu dunia yang luas, ada dua pohon dewa yang memungkinkan Iblis berevolusi dan manusia biasa menjadi orang suci. Pada saat ini, pusaran di luar angkasa berfluktuasi lebih hebat lagi. Feng Hao mengangkat kepalanya dan segera mengernyitkan alisnya. Pada saat ini, pusaran di luar angkasa berfluktuasi lebih hebat lagi. Mengangkat kepalanya, Feng Hao segera mengernyitkan alisnya. Sepertinya bukan hanya klan suci seribu bulu dan kamu yang mendambakan kesempatan di bumi. Ada tamu yang tidak sabar untuk datang. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat enam pusaran di langit. Di saat yang sama, ada sedikit rasa dingin di matanya. Siapapun yang mengancam si hitam kecil dan bola kecil akan menjadi musuhnya, penguasa seribu dunia yang luas.